9 Star Hegemon Body Arts Season 99 Bab 981 Terkepung Monster Laut Melarikan Diri Semua orang masih bingung ketika 4 mayat iblis laut itu dilempar ke dalam kapal terbang. Penatuasa telah membunuh 3 iblis laut lainnya sebelum kembali, dan mereka terlalu tegang untuk memperhatikan bahwa dia telah membunuh mereka. Penatuasa tidak memiliki kemudahan sebelumnya begitu dia kembali. Ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya ada di wajahnya, dan dia buru-buru mengirim perahu itu terbang menjauh. Semua orang terkejut, bukankah keempat iblis laut peringkat 9 semuanya terbunuh? Kenapa dia sangat gugup? Apa yang sedang terjadi? Tang Wan R. diam-diam berbisik ke Longchen. Saya mungkin sudah bertindak terlalu jauh. Kami dikepung. Longchen merasa agak buruk. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang sejauh ini. Luar angkasa tiba-tiba mulai bergetar, dan gelombang besar membumbung tinggi ke langit. Tekanan yang mengerikan menimpa mereka saat sosok-sosok besar terbang keluar dari laut. Astaga, sebenarnya banyak ini. Mereka menemukan bahwa kapal terbang itu dikepung. Segala sesuatu dalam jarak ribuan mil diblokir. Angka-angka besar itu semuanya adalah iblis laut peringkat 9, dan sebenarnya ada sekitar 80 dari mereka. 80 iblis laut peringkat 9 menutupi seluruh langit. Ini adalah blokade yang tidak bisa mereka hindari. Semuanya, persiapkan dirimu. Kami hanya dapat mengisi daya dengan cara kami. Teriak penatuasa. Dia menekan beberapa titik panel kontrol. Kapal terbang tiba-tiba bergemuruh dan kis spiritual meletus. Rune di kapal terbang menyala, bahkan yang ada di pedalaman. Meskipun para murid tidak mengerti bagaimana mengoperasikan kapal terbang yang begitu besar, melihat semua Rune-nya menyala, jelas bahwa kapal terbang itu akan menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka tidak berani ceroboh. Mereka memanggil Rune Dao Surgawi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri agar tidak terbunuh oleh dampak yang kuat. Cahaya dari Rune kapal terbang tiba-tiba menyala seperti matahari. Long Chen merasakan batu roh yang disimpan di bawah D dengan cepat pecah. Separuh energi mereka lenyap dalam sekejap. Kapal terbang itu melesat seperti bola meriam, menabrak iblis laut peringkat sembilan di depannya. Dua dari mereka dihancurkan sampai mati, sementara yang lainnya terlempar. Tapi ekspresi penatuasa menjadi lebih buruk. Dampak yang satu ini menyebabkan cukup banyak orang di dalam kapal terbang tersebut muntah darah dan pingsan di darat. Dampaknya hampir merenggut nyawa mereka. Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Setan laut terpecah, mengungkapkan sosok besar yang mengambang di langit. Ular laut enam tanduk, penatuasa tidak bisa membantu tetapi menjerit kaget. Drek laut besar itu memiliki tiga pasang tanduk. Tanduknya berwarna emas dan memiliki tanda kuno di atasnya. Ular laut enam tanduk berbeda dari iblis laut biasa. Itu memiliki namanya sendiri. Hanya beberapa iblis laut yang kuat yang memiliki kualifikasi untuk dinamai oleh pembudidaya umat manusia. Manusia bodoh? Karena kamu ingin membuat masalah di wilayah kami, kamu bisa mati. Petik 2 Yang mengejutkan, ular laut enam tanduk ini mampu berbicara dengan manusia. Tapi suaranya seperti goresan besi pada besi. Jika mereka tidak mendengarkan dengan cermat, tidak ada cara untuk memahaminya. Sekarang merepotkan, ekspresi penatuasa sangat jelek. Apa itu? Bisakah kamu tidak mengatasinya? Long Chen berjalan ke sisi elder sa. Ular laut enam tanduk itu bukanlah iblis laut biasa. Itu sangat kuat dan memiliki kemampuan surgawi bawaannya sendiri. Jika itu satu lawan satu, mungkin aku bisa mengalahkannya. Tapi saat ini, kita sedang dikepung. Selain itu, tidak ada lagi batu roh di kapal terbang. Jika kita menggunakan semuanya, seharusnya tidak ada masalah untuk membunuh ular laut enam tanduk ini. Tapi kapal terbang tidak akan memiliki energi untuk terbang lagi. Kami terjebak, desah penatuasa. Wang Mang dan yang lainnya pucat. Makna penatuasa jelas, kapal terbang hanya memiliki energi yang cukup untuk meluncurkan satu serangan lagi. Tetapi jika mereka menggunakannya, kapal terbang tidak akan bisa bergerak lebih lama lagi. Dan menggunakannya hanya akan mampu membunuh ular laut enam tanduk, bukan iblis laut peringkat sembilan lainnya. Dengan kata lain, bahkan penatuasa tidak berdaya sekarang. Mereka semua akan mati di sini. Mereka putus asa. Langit benar-benar tahu cara mempermainkan orang, membiarkan mereka menjadi kaya sebelum mati. Bagaimana kalau Anda mengizinkan saya mencoba sesuatu? Tanya Longchen setelah berpikir sejenak. Kamu, penatuasa terkejut. Iya, saya tidak sepenuhnya percaya diri, tapi itu layak dicoba. Senior, tolong bawa saya keluar dari kapal terbang, kata Longchen. Apa kau yakin tentang ini? Tanya penatuasa. Iya, Longchen melihat bahwa sisik enam tanduk ular laut mulai bersinar. Itu menyimpan energi untuk serangan yang kuat. Di depan tatapan ngeri semua orang, Longchen muncul di luar kapal terbang. Berdiri di depan, Longchen dengan dingin menatap ular laut enam tanduk. Astaga, apa yang bos lakukan? Rahang gu yang ternganga. Dia tidak berani mempercayai matanya. Bahkan penatuasa tidak berani menghadapi banyak iblis laut ini. Tapi Longchen menyerang sendiri. Itu terlalu mengejutkan. Semut keluar. Apakah Anda mencoba menggunakan kehidupan menyedihkan Anda untuk menenangkan amarah kami? Kata ular laut enam tanduk dengan dingin. Dengan tubuh besar yang melayang di udara, Longchen benar-benar sekecil semut. Idiot, kamu tidak berlutut di depan leluhurmu. Teriak Longchen. Blutkinya beredar, dan sisik hijau muncul di kulitnya. Aura yang kuat meletus. Kemegahan yang tak terkatakan datang darinya, dan meskipun lebih kecil dan lebih rendah, dia tampak meremehkan dunia lainnya. Ular laut enam tanduk baru saja akan meluncurkan serangannya ketika aura baru Longchen menyerangnya. Tiba-tiba berhenti dan mulai menggigil tanpa sadar. Setan laut lainnya bahkan lebih buruk, gemetar hebat dan mundur. Sial, apa kau melihat ini? Inilah bos yang mendominasi. Bahkan iblis laut harus berpisah di depannya. Ini adalah ranah berpose tertinggi. Seru guoran dengan penuh semangat. Bahkan penatua saat terkejut. Semakin banyak, dia menemukan dia tidak dapat memahami Longchen. Blutki itu harus menjadi tekanan darah roh, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa iblis laut akan sangat ketakutan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ini bukan tekanan darah roh, tetapi tekanan garis darah yang dapat dilepaskan Longchen setelah memurnikan darah esensi naga hijau. Darah naganya berasal dari naga sejati, raja di antara semua binatang. Tekanan garis darahnya sangat efektif melawan Magical Beast dan iblis laut. Bahkan iblis laut peringkat sembilan ini ketakutan dan tidak berani mendekatinya. Enyahlah, teriak Longchen, aumannya berdering seperti guntur di udara. Kehendak yang tidak perlu dipertanyakan lagi akan menyebabkan iblis laut peringkat ke sembilan benar-benar mundur lebih banyak lagi. Bahkan ular laut enam tanduk perlahan pindah ke samping, meninggalkan jalan setapak terbuka. Blutki yang berasal dari tubuh Longchen membuatnya takut. Meski agak tidak mau, itu tidak bisa menahan tekanan itu. Melihat teriakan dari Longchen benar-benar membentuk jalan di antara iblis laut peringkat sembilan, Penatua Sa sangat senang. Dia mengirim kapal terbang itu ke depan. Bos bilang lebih pelan, jangan menunjukkan rasa takut, kata Guo Ran, menatap Longchen. Tangan Longchen tergenggam di belakang punggungnya, tetapi mereka terus bergerak, membentuk sinyal yang hanya bisa dipahami oleh Guo Ran, yang paling akrab dengan Longchen. Ketika mereka berdua tidak ada yang bisa dilakukan, mereka akan memberikan beberapa sinyal rahasia. Guo Ran adalah komandan legiun darah naga, jadi mereka berdua membutuhkan metode komunikasi rahasia. Bahkan pesan spiritual mungkin terputus di medan perang. Jadi keduanya menemukan metode komunikasi rahasia. Dengan begitu, mereka bisa berkomunikasi secara diam-diam di medan perang tanpa diketahui orang lain. Kapal terbang itu perlahan bergerak maju. Dengan Longchen berdiri di depan dan blutki-nya melonjak keluar darinya, iblis laut peringkat sembilan hanya menonton, tidak berani menghentikan mereka. Bahkan ular laut enam tanduk tidak berani meskipun memiliki keinginan untuk melakukannya beberapa kali. Aura agung yang Longchen lepaskan begitu kuat sehingga tampaknya meremehkan semua yang lain, termasuk ular laut enam tanduk. Semakin Longchen mengungkapkan penghinaannya, semakin dia tidak berani menyerang. Itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan iblis laut lainnya sedang menunggu perintahnya. Itu tidak tahu bahwa Longchen sudah mulai berkeringat. Meskipun dia memiliki tekanan darah naga, dia hanya berada di si ekspansion. Ular laut enam tanduk ini mungkin bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Pose ini terlalu berbahaya. Untungnya, tekanan dari darah naga benar-benar mengintimidasi mereka. Meskipun Longchen tidak melihat iblis laut untuk terlihat sombong, perasaan surgawinya terus berputar-putar. Sial, itu tidak berhasil. Mereka akan menyerang. Petik 2. Ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Dia merasakan sisik ular laut enam tanduk perlahan terbuka. Dia buru-buru memberi guoran isyarat tangan baru. Ledakan. Kapal terbang itu tiba-tiba meletus dengan cahaya, melesat ke depan seperti bola meriam dan mendorong kecepatannya ke puncaknya. Ular laut enam tanduk hampir siap untuk melancarkan serangannya, tetapi kapal terbang itu telah lenyap. Bab 982 banding 982. Setan laut hanya bereaksi setelah kapal terbang itu melarikan diri. Mereka buru-buru mengejar mereka. Kau benar-benar mendekati kematian, dasar. Anda terlalu banyak menindas orang. Mengutuk ular laut enam tanduk. Tampaknya dalam amarahnya, ia lupa bahwa itu bukan manusia. Pada awalnya, itu benar-benar diintimidasi oleh aura Longchen. Tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan garis keturunan Longchen, basis budidayanya hanya di si ekspansion. Bahkan dengan tekanan garis darah, itu bisa dengan mudah membunuh Longchen. Pada saat menyadari ini, Longchen telah melarikan diri. Hal yang paling penuh kebencian adalah tepat sebelum itu, Longchen dengan mudah mengambil dua mayat peringkat ke-9 yang telah dihancurkan oleh kapal terbang sampai mati. Kecerdasan ular laut enam tanduk jauh lebih tinggi daripada iblis laut biasa. Itu tahu itu telah ditipu, dan dengan raungan, itu menyebabkan iblis laut peringkat 9 mengejar. Beberapa dari iblis laut ini terbang di udara, sisik mereka melepaskan semacam kekuatan robek spasial. Sebagian lainnya kembali ke laut, di mana kecepatan mereka paling tinggi. Bos, kamu bahkan membawa dua mayat itu. Guoran memandang Longchen dengan menyembah. Bosnya benar-benar serakah. Bahkan saat ini, dia tidak lupa untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Elder Sa, bisakah kita meningkatkan kecepatannya? Longchen mengabaikan Guoran dan bertanya pada Elder Sa. Kapal terbang itu terlalu besar, dan akselerasinya terlalu lambat. Butuh setidaknya 15 menit untuk mencapai kecepatan tertinggi. Penatuasa menggelengkan kepalanya. Inilah salah satu kelemahan dari kapal terbang besar. Itu tidak cukup gesit, dan itu membutuhkan waktu untuk mencapai kecepatan maksimalnya. Astaga, mereka sudah menyusul. Teriak Wang Mang. Di kejauhan, ada banyak sosok besar mengejar mereka, dan di depan adalah ular laut enam tanduk yang menakutkan. Tubuhnya berenang di udara, sisiknya berkilau, dan dalam sekejap mata, ia menyusul. Ini sudah berakhir bagi kita, kata salah satu murid wastelen timur. Mereka ingin pergi ke dunia legendaris yang dikenal sebagai Central Plains. Tapi sebelum melihat dunia legendaris itu, mereka akan mati di dalam laut ini. Elder Sa, teruslah berakselerasi secepat mungkin. Aku akan menahan mereka, kata Longchen. Kamu tidak bisa, tekanan garis keturunan Anda efektif, tetapi basis kultivasi Anda terlalu rendah. Tidaklah cukup untuk memaksa mereka pergi, dan mereka tidak akan terpikat dua kali. Guoran, datang kendalikan perahu. Aku akan menahan mereka. Apakah Anda bisa melarikan diri atau tidak tergantung keberuntungan Anda, kata Penatuasa. Elder Sa, semua orang menjerit kaget. Penatuasa dengan jelas mengatakan bahwa dia akan melawan iblis laut untuk mengulur waktu bagi mereka. Dengan begitu, mereka akan memiliki harapan untuk bertahan hidup, tetapi Penatuasa pasti akan mati setelah dikelilingi oleh iblis laut itu. Tidak disangka bahwa Penatuasa yang acu-ta'acu dan dingin ini benar-benar akan mengorbankan dirinya untuk mereka. Semua orang merasakan perasaan asam. Ini aturannya. Jangan merasa buruk. Waktu mendesak, jadi saya, kata Penatuasa. Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak berguna. Kecerdasan ular laut enam tanduk sebanding dengan kecerdasan manusia. Bahkan jika kamu mengorbankan dirimu, itu akan memerintahkan sebagian dari iblis laut untuk terus mengejar kita. Guoran tidak terbiasa dengan cara menggunakan kapal terbang, jadi pada akhirnya, tidak ada orang yang akan melarikan diri seperti itu. Petik dua. Itu satu-satunya pilihan, kata Penatuasa. Saya masih punya beberapa trik. Mungkin aku bisa mengulur waktu sebentar. Penatuasa, bawa aku keluar, kata Longchen. Penatuasa tidak bisa memikirkan hal lain. Jika Longchen berkata dia masih memiliki beberapa trik, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah membiarkan dia mencobanya. Tapi kali ini, Longchen muncul di belakang kapal. Di belakang, Longchen berteriak dengan arogan pada ular laut tanduk enam, Cih, dasar ikan bodoh, kamu bahkan tidak mengenali garis keturunan leluhurmu. Apakah Anda ingin menyinggung atasan Anda? Petik dua. Rumor mengatakan bahwa ular laut enam tanduk memiliki garis keturunan naga. Meskipun sangat redup, itu benar-benar ada. Di antara semua iblis laut, hanya itu yang mampu melawan tekanan garis darah Longchen. Tapi itu tidak bisa menekan rasa hormat yang datang dari jiwanya. Jangan mencoba menipuku. Kamu manusia yang licik dan hina, kamu sama sekali bukan naga sejati. Aku akan memakanmu karena menodai nama naga yang sebenarnya. Teriak ular laut enam tanduk. Longchen mengutuk di dalam. Ular laut enam tanduk telah merasakan darah esensi naga sejatinya dan ingin memakannya untuk mengambilnya. Maka mungkin benar-benar akan ada kesempatan untuk berubah menjadi naga. Jika enam ular laut tanduk tidak begitu cerdas, maka mereka pasti sudah berhasil melarikan diri. Tapi sekarang itu merepotkan. Kapal terbang itu semakin cepat setiap saat. Yang paling mereka butuhkan saat ini adalah Longchen mengulur-ulur waktu. Tidak, kamu salah. Pernahkah Anda mendengar tentang putra surgawi naga sejati? Itu benar, saya putra surgawi naga sejati. Meskipun, meskipun saya tidak mengenakan jubah naga, dapatkah Anda tidak merasakan temperamen saya, tingkah laku saya? Apakah kamu tidak merasakan auraku yang seperti naga yang merendahkan seluruh dunia? Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa menilai orang dari penampilan mereka. Air laut, sangat dingin, sangat dingin. Saat Longchen mengatakan hal yang tidak masuk akal, dia akhirnya tidak tahu harus berkata apa pada akhirnya. The Six Honsi Serpen awalnya dikejutkan oleh omong kosong Longchen. Tapi saat Longchen terus mengerutu, itu akhirnya tidak memahami omong kosongnya. Kemudian ia menyadari bahwa kapal terbang itu semakin cepat dan semakin cepat, dan ia menyadari tujuannya. Itu membuka mulutnya, menembakkan bola cahaya besar ke arah Longchen. Itu adalah salah satu kemampuan surgawi bawaannya. Jika dipukul, Longchen bahkan tidak akan memiliki mayat. Tiba-tiba, Longchen menghilang saat dia ditarik kembali ke dalam oleh Elder Sa. Pada saat yang sama, penatuasa mendorong pertahanan kapal terbang setinggi mungkin. Bang, kapal terbang itu bergetar hebat dan melesat ke kejauhan. Karena kekuatan yang sangat besar, kapal terbang itu menghantam air dan memantul beberapa kali, menyebabkan orang-orang di dalamnya muntah darah. Bahkan para prajurit Dragon Blue tidak mampu menahannya dan terluka. Sedangkan yang lainnya banyak yang pingsan. Apa kamu baik-baik saja? Teriak Tang Wan R, Mengki pucat, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Meskipun Tang Wan R melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Mengki masih terluka. Saya baik-baik saja, menghibur Mengki. Berengsek, jadi ini kasus memberi muka tapi tidak bertatap muka. Elder Sa, suruh aku keluar. Long Chen sekali lagi muncul di belakang perahu. Menunjuk ke enam ular laut tanduk, dia mengutuk, aku akan membuatmu membayar untuk yang itu. Penghancuran naga ganda, petik dua. Raungan bergema di udara saat api dan kilat mengembun. Dua naga sepanjang 3000 mil muncul, segera melingkar di sekitar satu sama lain dan membentuk pusaran naga yang menghantam ular laut enam tanduk. Ledakan, ular laut enam tanduk dikirim terbang. Lei Long dan Huo Long bukan lagi Lei Long dan Huo Long yang lama. Lei Long telah menyerap kekuatan guntur dalam jumlah yang luar biasa dari kesengsaraan, sementara Huo Long telah melahap api bumi yang lain. Mereka berdua jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ular laut enam tanduk pertama kali merasakan tubuhnya mati rasa saat kekuatan petir menyerbu ke dalam dan kemudian api melilitnya. Bahkan sebagai iblis laut peringkat sembilan, tubuhnya tidak mampu menahan api yang begitu menakutkan. Bau terbakar memenuhi udara, bersama dengan bau ikan yang dimasak. Kakak Long, aku ingin memakannya. Wilde segera menciumnya dan menjadi sangat lapar. Semua orang hampir pingsan. Jam berapa sekarang? Bagaimana mungkin dia masih menginginkan makanan? Ular laut enam tanduk terlempar ke belakang, dan meskipun sedikit terluka, itu tidak mendekati fatal. Long Chen menyuruh Lei Long dan Huo Long terus berputar-putar di belakang perahu terbang untuk melindungi mereka. Keduanya sangat besar, dan bahkan iblis laut harus takut dengan serangan kombinasi mereka. Dengan mereka berdua di belakang kapal terbang, iblis laut dipaksa mundur lebih jauh. Bos itu perkasa, Guo Ran dan yang lainnya bersorak. Bahkan Penatuasa menghela nafas lega karena dia tidak mengira Long Chen memiliki begitu banyak kartu truf. Krisis sempat tertahan. Apakah itu petir atau api? Masing-masing dari mereka dapat mengintimidasi iblis laut atribut air. Kekuatan guntur sangat efektif melawan mereka, karena berasal dari petir kesusahan sembilan surga. Ular laut enam tanduk meraung dengan marah. Melihat kecepatan kapal terbang yang terus meningkat, akhirnya kapal itu mengamuk. Tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan membuka mulutnya, sebuah bola cahaya besar muncul. Ledakan, kedua naga itu hancur saat menghadapi serangan mengerikan ini, menyebabkan ekspresi Long Chen berubah. Namun, dia juga melihat bahwa sisik enam tanduk ular laut jelas meredup sedikit setelahnya. Serangan ini pasti menghabiskan banyak biaya. Kesempatan yang bagus. Petik 2 Ular laut enam tanduk baru saja melepaskan serangan kuat ini, dan auranya masih di dasar. Pada saat ini, bagian belakang kapal terbang terbuka dan pedang terbang besar menembus kepalanya. Tubuhnya langsung ditarik ke dalam kapal terbang, dan Long Chen juga kembali ke dalam karena kecepatan kapal terbang itu sekarang mencapai puncaknya. Setan laut lainnya tidak lagi bisa mendekat. Selanjutnya, kapal terbang itu masih melaju kencang. Dengan kata lain, mereka aman. Bos itu hebat. Penatuasa is batuk, salam penatuasa. Guoran bersorak. Semua orang sangat senang bisa lolos dari kematian. Bahkan penatuasa memiliki senyum langka di wajahnya. Perasaan melarikan diri dari malapetaka benar-benar bagus. Berengsek. Kami akhirnya mengganggu keberadaan yang menakutkan. Petik 2 Long Chen juga bersemangat pada awalnya. Dia baru saja akan membereskan barang rampasan ketika ekspresi dirinya dan penatuasa benar-benar berubah. Bab 983 Punggung Long Chen tiba-tiba menjadi berkeringat saat sensasi kematian yang menakutkan menyapu dirinya. Ini adalah kedua kalinya dia merasakannya. Long Chen, Meng Ki terkejut. Dia juga pernah mengalami ancaman mengerikan semacam ini. Dia dan Meng Ki telah mengganggu keberadaan yang menakutkan di dunia roh. Mereka berdua hampir mati saat itu. Sekarang, mereka berdua merasakan ancaman di level yang sama. Ekspresi Elder Sa pucat, dia sudah menyerah untuk melarikan diri. Elder Sa, eksistensi macam apa ini? Guoran dan yang lainnya pucat karena ketakutan. Aura Iblis Laut Peringkat 10 Kami tidak berdaya untuk melawan, desah penatuasa. Itu adalah eksistensi di tingkat yang lebih tinggi dari raja. Penatuasa tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan sangat tidak beruntung sampai akhirnya mengganggu salah satu Iblis Laut Peringkat 10 yang bersembunyi di kedalaman laut. Langit cerah berubah hitam pekat. Itu seperti akhir dunia. Kekuatan Iblis Laut Peringkat 10 dapat menekan langit dan bumi. Bagi kami untuk dapat melihat manifestasi seperti itu sebelum kematian, kami bisa mati tanpa penyesalan, kelupenatuasa emosional. Kekosongan itu sepertinya robek. Sebuah kepala besar muncul di udara, memandang rendah mereka. Meskipun mereka tidak dapat melihat tubuhnya, hanya kepalanya yang berukuran seluruh kota. Rasanya seolah-olah dunia telah membeku. Itu tampak seperti kepala dewa. Itu ular laut enam tanduk lainnya. Tidak tunggu, ia memiliki delapan tanduk. Gu yang menatap kepala besar itu dengan ngeri. Tidak mungkin ayah ular laut enam tanduk itu, kan? Mata Gu Oran hampir keluar dari kepalanya. Kepala mengerikan ini sangat mengerikan. Kepala besar itu tiba-tiba meraung. Rasanya seperti langit meledak, dan gelombang suara menghancurkan pertahanan kapal terbang. Suara menusuk telinga itu seperti jarum yang menusuk ke telinga mereka. Pada saat yang sama, tekanan spiritual menghantam semua orang, membuat mereka merasa jiwa mereka akan hancur. Longchen buru-buru mengedarkan kekuatan garis keturunannya. Blutkinya meletus, menghadapi tekanan spiritual yang menakutkan itu. Tetapi di depan tekanan spiritual itu, dia memuntahkan seteguk darah. Dia terlalu lemah di depan iblis laut peringkat sepuluh. Bahkan dengan darah naganya, dia tidak bisa menahan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Saya belum bisa mati. Ada terlalu banyak hal yang harus saya lakukan. Longchen mengutuk di dalam. Dia berdiri di depan, menghadapi sebagian besar tekanan spiritual. Dia tahu bahwa yang lain tidak akan bisa menahan tekanan dan akan dihancurkan hidup-hidup. Tapi basis kultifasi Longchen masih terlalu rendah. Dia terus-menerus memuntahkan darah saat dia melawan. Longchen, teriak Tang Wan Er, dia memegang Mengki yang tidak sadar di tangannya. Penatua sahanya mampu mengatupkan giginya dan bertahan. Di depan iblis laut peringkat sepuluh, kekuatannya tidak jauh berbeda dari orang lain. Sama seperti semua orang mengira mereka akan mati, seteguk darah Longchen jatuh ke laut. Ini dengan cepat menghilang. Bas! Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari laut, menerangi langit yang gelap. Kekuatan yang sakral, surgawi, dan tak tertahankan meletus. Cahaya suci ini menghancurkan awan hitam, menerangi dunia. Ini, aura yang familiar. Longchen sangat terkejut. Mengikuti cahaya suci itu, raungan marah dan kesal, yang juga mengandung rasa takut, terdengar. Kemudian semua orang merasakan tubuh mereka menjadi ringan saat tekanan menakutkan itu menghilang. Langit dan bumi kembali normal. Awan hitam hilang, kepala besar hilang, semuanya hilang. Rasanya seperti saat-saat seperti mimpi. Namun penghalang kapal terbang tersebut juga telah hilang, dan terdapat retakan tipis di beberapa tempat kapal. Itu memberi tahu semua orang bahwa itu bukan mimpi. Penatuasa juga tercengang. Baru saja, cahaya suci telah memaksa kembali iblis laut peringkat 10 yang menakutkan itu. Cahaya itu sekarang telah menghilang juga. Penatuasa bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aura familiar itu adalah aura darah naga. Pasti, mata Longchen bersinar. Dia bahkan merasakan semacam pemanggilan garis keturunan. Itu pasti darah naga. Elder Sa, bisakah kamu menunggu di sini sebentar? Aku akan turun untuk melihatnya. Petik 2 Tunggu, apa yang kamu lakukan? Penatuasa terkejut, tapi Longchen sudah melompat ke laut. Ekspresi Penatuasa tenggelam. Bocah yang disengaja, dia tidak mengikuti aturan sama sekali. Petik 2 Elder Sa, kapal terbangnya telah rusak di beberapa area. Kita harus memperbaikinya sedikit. Jika Anda membutuhkannya, murid dapat membantu. Untuk mencapai apa yang kau minta, aku akan bekerja dengan sekuat tenaga sampai aku mati. Guoran memanggil, ekspresi mengjilat di wajahnya. Longchen menutup matanya dan merasakan dari mana pemanggilan itu berasal. Dia berenang menuju kedalaman laut. Dia yakin ada sesuatu yang dia butuhkan di bawah. Cahaya yang ditembakkan itu benar-benar mengejutkan. Itu benar-benar mampu mengusir iblis laut peringkat 10. Dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat dia turun, dia melihat lebih banyak mayat iblis laut. Dari penampilan mereka, sepertinya mereka telah terbunuh oleh cahaya itu juga. Saat dia berada di kedalaman 100 mil, dia merasakan tekanan mulai terlalu banyak. Dia tidak punya pilihan selain memanggil cincin surgawinya. Longchen tidak khawatir tentang keselamatannya. Jika bahkan iblis laut peringkat 10 bisa diusir, maka ini mungkin tempat teraman di seluruh laut. Dia telah meremehkan kedalaman laut. Dia terus tenggelam selama tiga hari penuh tanpa mencapai dasar. Dia juga harus memanggil armor pertempuran bintang 4 untuk menahan tekanan. Di hari keempat, dia akhirnya harus menggunakan Green Dragon Battle Armor. Kalau tidak, dia akan dihancurkan oleh tekanan. Ketika dia memanggil Green Dragon Battle Armor, dia dengan jelas merasakan pemanggilan semakin intensif. Dia berenang menuju arah tertentu. Dia akhirnya melihatnya. Itu adalah skala besar yang mengambang tanpa bergerak. Sebenarnya ada ruang hampa di sekitarnya yang lebarnya beberapa mil. Sisik naga lain, Longchen melihatnya dengan kaget. Merasakan kekuatan garis darah murni yang tak tertandingi datang darinya, jantungnya berdebar kencang. Skala naga putih. Mungkinkah, skala terbalik naga biru? Longchen tidak bisa mempercayai matanya. Legenda mengatakan bahwa ketika naga lahir, sisiknya berwarna hijau, sehingga disebut naga hijau. Naga hijau adalah wujud mereka ketika mereka masih muda. Saat mereka tumbuh, mereka akhirnya berganti kulit menjadi naga biru. Sisik mereka akan menjadi warna putih keperakan. Mereka kadang-kadang disebut naga putih atau naga perak, tetapi nama asli mereka adalah naga biru. Satu-satunya hal yang tersisa dari pergantian kulit naga adalah skala terbalik. Jika aku bisa memperbaikinya, maka menurut seni tempering tubuh darah naga, bukankah aku bisa memanggil Azure Dragon Battle Armor? Petik 2 Memikirkan naga itu mungkin skala telah dilepaskan yang telah memaksa iblis laut peringkat 10 melarikan diri, Longchen hampir berteriak kegirangan. Setelah dia memurnikan darah esensi naga biru, bukankah dia bisa mendominasi Central Plains? Pada saat itu, dia bisa mencari asal-usulnya tanpa rasa takut. Longchen perlahan mendekati skala naga. Itu adalah satu mil lebarnya, tapi itu melepaskan cahaya surgawi yang membentuk ruang hampas lebar beberapa puluh mil di sekitarnya. Skala naga tidak melawan saat dia mendekat. Sebaliknya, Longchen merasa bahwa itu sepertinya menariknya lebih dekat. Itu membuatnya senang. Mungkinkah skala terbalik naga biru ini berasal dari naga yang sama dengan skala terbalik naga hijaunya? Longchen tiba-tiba memikirkan ahli naga itu sejak saat itu. Itu tidak banyak bicara tentang dirinya sendiri. Tapi melihat skala naga biru ini, Longchen memikirkannya. Dia memikirkan langit berbintang tak berujung yang telah dia lihat. Longchen menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Apa yang dia inginkan adalah mengambil skala naga biru sekarang. Jika dia bisa mengendalikannya, dia tidak akan tertandingi. Bagus, tidak ada perlawanan sama sekali. Petik 2. Longchen perlahan mendekat, dia sangat sabar. Yah, yang utama adalah dia tidak punya pilihan selain bersabar. Jika itu bisa menakuti bahkan iblis laut peringkat 10, maka membunuhnya tidak akan membutuhkan sedikit usaha untuk itu. Meskipun dia merasakan kemauan yang intim darinya, dia tidak berani ceroboh. Bas. Sial, tidak mungkin. Longchen tiba-tiba menemukan bahwa ketika dia mencapai wilayah vakum, dia diblokir. Dia tidak bisa masuk. Longchen menghancurkan penyedot debu dengan tinjunya, dia menebasnya dengan pedangnya, dan dia bahkan menggunakan split the heavens. Tapi penghalang itu tidak bergeming. Siapa yang menentang orang seperti ini? Longchen menolak untuk menyerah. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan gunturnya, tetapi dia bahkan menggunakan api bumi. Dia bahkan mencoba meneteskan darah esensinya ke penghalang dan melihat darah esensi diserap ke dalam timbangan. Itu membuat Longchen semakin yakin bahwa skala terbalik naga biru ini berasal dari naga yang sama dengan skala terbalik naga hijau. Namun, setelah menyerap darah intinya, tidak banyak reaksi. Longchen mencobanya beberapa kali, tetapi tetap tidak berguna. Tidak baik, saya tidak memiliki kekuatan untuk memecahkan penghalang ini. Saya hanya bisa meninggalkannya untuk nanti. Petik 2 Longchen merasakan yuan spiritualnya dengan cepat habis. Saat ini, dia memiliki armor pertempuran bintang 4 dan armor pertempuran naga hijau. Kelelahannya terlalu berlebihan. Jika dia tidak terburu-buru dan pergi saat dia masih memiliki cukup yuan spiritual, dia akan dihancurkan hidup-hidup. Meskipun dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan, Longchen hanya bisa kembali ke permukaan laut. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengingat lokasi ini dan menunggu sampai dia cukup kuat untuk mendapatkannya. Haha, bos, akhirnya kamu kembali. Kapal terbang sudah diperbaiki, jadi kita bisa pergi. Petik 2 Longchen sangat terkejut melihat bahwa Penatuasa benar-benar memberikan kendali atas kapal terbang itu kepada guoran. Guoran mengarahkan mereka pergi menuju Central Plains. Bab 984 banding 984 Murid Iswastelen akhirnya bangun dan melihat bahwa mereka masih hidup. Mereka hampir menangis karena gembira. Hanya sekali Anda berjalan melewati ambang kematian, Anda akan tahu betapa indahnya hidup itu. Bahkan ahli Central Plains tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Ketika mereka bangun, Longchen mulai membagi hasil jarahan. Wang Mang dan yang lainnya semuanya menyatakan bahwa mereka tidak akan menyentuh iblis laut peringkat 9. Mereka semua adalah Longchen. Melalui pertempuran ini, mereka semua telah melihat bahwa Longchen dan orang-orangnya pasti akan melepaskan cahaya yang menyala-nyala begitu mereka tiba di Sekte Suantian Dao. Wang Mang bahkan mengungkapkan bahwa dirinya bersedia menjadi bawahan Longchen. Meskipun iblis laut peringkat 9 sangat berharga, Wang Mang tahu bahwa tidak peduli seberapa besar kekayaannya, itu tidak lebih berharga daripada membentuk hubungan persahabatan dengan potensi jenius yang tak terbatas. Yang terakhir hanya akan meningkatkan nilainya. Jadi tidak peduli apa yang dikatakan Longchen, dia menolak untuk mengambil iblis laut peringkat 9. Longchen menyerah, menjaga mayat iblis laut peringkat ke-9 dan Neidans. Tapi dia memberikan semua Neida di peringkat ke-8 dan di bawahnya kepada mereka. Wang Mang dan murid-murid dari tanah air timur tidak bisa menolak. Ketika mereka membagi Neidans secara merata, mereka menemukan bahwa sejumlah besar poin yang dapat mereka tukarkan akan cukup bagi mereka untuk disiasiakan untuk waktu yang sangat lama. Poin adalah tradisi sekte Suantian Dao yang diturunkan sampai ke biara ke-108. Longchen secara pribadi mengalami apa artinya memiliki poin. Jika Anda memiliki cukup poin, Anda bisa mendapatkan apa saja. Sudah bertahun-tahun, tapi sekarang dia kembali ke sistem itu. Saat dia mendistribusikan Neidans, dia dengan sengaja memeriksa Eldersa. Bagaimanapun, Penatuasa telah berkontribusi banyak dalam membunuh iblis laut ini. Apalagi kapal terbang itu rusak berat. Meskipun mereka telah melakukan perbaikan yang tergesa-gesa, begitu mereka kembali ke sekte, pasti akan menghabiskan banyak biaya untuk memperbaikinya sepenuhnya. Tetapi Penatuasa menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Keuntungan seorang murid hanya untuk murid. Selanjutnya, kapal terbang itu adalah milik sekte tersebut. Karena dia hanya menggunakannya untuk menjalankan misi, bahkan jika kapalnya dihancurkan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Penatuasa benar-benar tidak fleksibel, jadi Longchen hanya bisa menahan Neidans. Mayat binatang laut yang kuat semuanya diberikan kepada Wilde. Dia yang paling bersemangat di atas kapal terbang itu. Yang paling bersemangat kedua adalah Guoran. Dia benar-benar memiliki beberapa keahlian. Dengan menyedot, dia benar-benar memenangkan hak istimewa untuk mengoperasikan kapal terbang. Rupanya, dia telah banyak membantu untuk memperbaiki kapal terbang tersebut. Dia cerdas dan telah mendapatkan pengakuan Penatuasa. Jadi dia telah mengajarinya cara mengendalikan kapal terbang. Guoran jatuh cinta dengan kapal terbang itu sekarang. Dia menolak untuk meninggalkan panel kendali, dan Penatuasa meninggalkannya begitu saja di sana. Bakat Guoran dalam hal ini benar-benar mengesankan. Hanya dalam beberapa hari, keahliannya dengan kontrol sangat sempurna. Bahkan Penatuasa dikejutkan oleh bakatnya. Alhasil, Guoran terus mengoperasikan kapal terbang tersebut. Itu dipercepat, dengan Penatuasa sesekali memberitahu Guoran tentang beberapa tikungan dan belokan yang akan datang untuk menghindari daerah tertentu. Bahkan Penatuasa menjadi jauh lebih berhati-hati setelah mengalami pertempuran yang begitu menakutkan. Dia tidak berani melakukan kesalahan sedikitpun dengan rute tersebut. Untungnya, mereka tidak mengalami bahaya lagi dalam perjalanan, dan semuanya berjalan lancar. Longchen meminta Penatuasa untuk menandai tempat yang dia temukan. Setelah itu, dia mulai berurusan dengan Neidans. Neidans ini pada dasarnya semua adalah atribut air. Hanya Neidan dari enam tanduk ular laut yang memiliki atribut logam, dan itu mengejutkan Longchen. Tetapi Penatuasa berkata bahwa ular laut enam tanduk berbeda dari iblis laut biasa. Itu memiliki warisan garis keturunan yang kuat, mirip dengan beberapa manusia. Hanya karena ia hidup di air bukan berarti Neidannya pasti akan menjadi atribut air. Tetapi lebih dari 90 persen Neida setan laut memiliki atribut air. Atribut logam Neidan diberikan kepada beberapa prajurit Dragonblood dengan atribut yang tepat. Namun, tidak banyak ahli atribut logam di antara mereka, karena mereka mampu membuat pilihan saat melahirkan energi unsur. Memilih elemen sangatlah penting. Tapi tidak peduli bagaimana 10 ribu darah roh yang menantang surga, jika fondasi mereka tidak cukup baik, maka energi unsur yang akan dilahirkannya tidak akan murni. Daripada memadatkan energi unsur, lebih baik membiarkan 10 ribu darah roh menyebarkan energinya untuk memberi makan tubuh fisik. Kemudian itu akan membentuk rune kekuatan fisik. Sebenarnya, masing-masing prajurit Dragonblood menyukai perasaan kekuatan absolut semacam ini. Akibatnya, mereka hanya memiliki sedikit prajurit elemen. Prajurit atribut air akhirnya mendapat untung besar, karena mereka sekali lagi mendapatkan beberapa Neida peringkat ke-9. Bisa dikatakan bahwa pihak Longchen paling diuntungkan. Longchen telah mencoba memberikan beberapa hal sebagai kompensasi, tetapi, dia ditolak. Longchen tidak suka berhutang budi, tetapi Wang Mang dan yang lainnya menolak untuk menerimanya. Tidak diketahui masalah apa yang mungkin mereka hadapi di masa depan, dan Longchen pasti tidak bisa hanya menonton ke samping. Saat mereka melanjutkan perjalanan mereka, Longchen fokus pada memelihara rune surgawi di 27 titik akupunkturnya. 9 yang pertama sudah terkondensasi penuh. Dengan bantuan rune surgawi, dia merasakan bahwa kekuatan Split the Heavens sudah beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Dan yang paling misterius dari semuanya, dia merasakan jenis energi aneh yang mendukungnya saat dia menggunakannya. Itu seperti berkah. Dia bisa merasakannya, tapi dia tidak bisa menggambarkannya dengan jelas. Itu sangat misterius. Split the Heavens, sebagai harta dari Heaven Splitting Battlesack, mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan. Pasti ada beberapa rahasia di dalamnya. Tapi Longchen tidak peduli dengan itu. Dengan 9 rune surgawi pertama terkondensasi penuh, bentuk pertama dari Split the Heavens akan melepaskan lebih banyak kekuatan daripada bentuk kedua. Itu membuatnya lebih percaya diri. Dalam beberapa hari pertama, Longchen tidak bisa tenang dan fokus. Itu karena skala terbalik naga biru. Penyakit si Atreser Enchan Walt Awai miliknya berulang. Dia mengingatkan dirinya sendiri berkali-kali bahwa suatu hari dia akan kembali dan harta itu tidak akan tumbuh dan melarikan diri. Dia mengerti alasan itu, tapi itu masih membuatnya merasa sakit hati yang tak terlukiskan. Setelah beberapa hari, tidak diketahui apakah itu karena pemanggilan itu terlalu jauh untuk dia rasakan atau jika rasionalitasnya telah mengalahkan penyakitnya, tetapi hatinya tidak lagi begitu sakit, dan dia mulai menggunakan waktunya untuk berkultivasi. Yang lainnya juga berkultivasi. Hanya Wilde yang bersembunyi di pojok dan makan. Pemandangan dia makan terlalu menakutkan bagi orang lain. Melihat Wilde memakan beberapa iblis laut peringkat tujuh setiap hari mengejutkan bahkan Penatuasa. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa makan sebanyak ini. Perut Wilde bisa dibilang lubang tanpa dasar. Pada akhirnya, Penatuasa tidak bisa menonton lebih lama lagi. Dia memberi Wilde sebuah oven, yang merupakan item encantet khusus yang mengandung kekuatan spasial. Itu sangat sebelumnya. Itulah yang bisa digunakan seorang ahli untuk memasak Magical Beast. Ketika Magical Beast dilemparkan ke dalam, ukurannya akan menyusut sampai hanya beberapa kaki. Setelah menghabiskan beberapa batu roh, itu mungkin untuk memasaknya dengan sangat cepat. Tetapi bahkan seorang raja hanya akan bisa makan dua atau tiga gigitan dari makanan yang dikompres ini, karena ketika makanan mulai dicerna, dia akan kembali ke ukuran aslinya. Jika mereka makan terlalu banyak, itu akan membuat seseorang meledak, dan seorang raja yang perkasa meledak karena makan terlalu banyak adalah hal yang terlalu menggelikan. Dengan oven spesial ini, Wilde tidak lagi memakan makanannya mentah-mentah dan berdarah. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Penatuasa. Waktu berlalu dengan cepat dan dua bulan berlalu dalam sekejap. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat sisi lain benua. Semua orang, termasuk Penatuasa, menghela nafas lega. Seperti yang dikatakan Wang Mang, tidak ada zona badai di sisi Central Plains. Tidak heran Iblis Laut hanya akan menyerang sisi ini dan bukan empat wilayah lainnya. Zona badai tersebut merupakan pelindung alami keempat wilayah tersebut. Tanpa mereka, mereka mungkin sudah lama tidak ada lagi. Dalam dua bulan ini, mereka menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya dari Iblis Laut, tetapi itu sebagian besar terdiri dari Iblis Laut peringkat tujuh dengan sesekali beberapa peringkat kedelapan. Semua orang telah memetik pelajaran mereka. Saat diserang oleh Iblis Laut itu, mereka bahkan tidak mengutuk balik, apalagi membunuh mereka. Terakhir kali terlalu menakutkan. Ketika kapal terbang-terbang di atas tanah, Penatuasa meminta Guoran melepaskan penghalang. Udara segar mengalir masuk, memungkinkan semua orang untuk rileks. Kispiritual alami yang padat. Seru salah satu murid tanah air timur. Kispiritual beberapa kali lebih padat dari area yang dicakup oleh formasi pengumpulan roh atas sektenya. He he, ini adalah aspek terkuat dari Central Plains. Kispiritual sangat melimpah. Cincin Laut Surga bela diri seperti penghalang yang mengunci Kispiritual Central Plains di dalam, tidak membiarkannya mengalir ke empat wilayah lainnya. Jadi murid Central Plains memiliki keuntungan besar. Bahkan ketika mereka masih bayi dalam kandungan, mereka akan diberi makan oleh Kispiritual yang padat dan diberkati dengan bakat yang lebih besar. Biasanya, mereka dapat mencapai kondensasi Kis sebelum pukul 5, mencapai penempaan tulang pada 10, dan bahkan mereka yang mencapai siantian pada usia 15 tidak jarang, kata Wang Mang. Semua orang terkejut. Mereka bisa mencapai siantian pada usia 15 tahun. Itu terlalu menakutkan. Mereka semua berusia 20-an ketika sampai di siantian. Harus diketahui bahwa permulaan sangat penting bagi para pembudidaya. Itu seperti berpacu dengan waktu. Semakin mudah mereka menerobos penghalang, semakin besar potensi mereka. Tapi mereka juga tidak bisa membiarkan fondasinya menjadi goyah. Selanjutnya, setelah Anda memasuki sekte, Anda akan menemukan banyak murid yang sangat muda. Selain itu, mereka juga sangat hidup. Wang Mang tersenyum pahit saat mengatakan itu. Huff, mereka belum cukup dipukul. Jika mereka bertemu bos saya, saya berani bertaruh mereka tidak akan begitu hidup, ejek Guoran. Dia tidak yakin dengan semua pujian yang dia dengar tentang kejeniusan Central Plains. Tidak perlu keras kepala. Basis kultifasi bukanlah segalanya, dan bakat tidak bisa mengubah nasib seseorang. Berkultifasi seperti mendaki gunung. Meskipun mereka yang mendaki dengan cepat membuat iri orang, mereka akhirnya kehilangan banyak pemandangan. Kami mendaki lebih lambat, tetapi kami juga mendapatkan hal-hal yang diabaikan orang lain. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang kalah dan siapa yang menang sampai kedua belah pihak mencapai puncaknya. Semua orang ingin bekerja keras untuk mencapai puncak jalur belah diri. Tapi seberapa tinggi puncaknya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Jadi jangan iri, dan jangan kagumi mereka. Kalau ada untung pasti ada yang rugi. Dan ketika Anda kehilangan banyak hal, itulah satu-satunya saat Anda dapat memperoleh hal-hal tertentu. Emosi yang paling terlarang bagi mereka yang berjuang di jalur belah diri adalah rasa iri. Ini akan menyebabkan Anda kehilangan diri Anda sendiri dan tidak dapat melihat lebih jauh ke jalan Anda, kata Longchen. Penatuasa memandang Longchen. Dia tidak menyangka Longchen memahami prinsip-prinsip seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak heran Dragon Blood Legion penuh dengan monster seperti itu. Mereka semua dipimpin oleh Longchen, seseorang yang benar-benar memiliki kualitas seorang jenderal. Kapal terbang terus melaju, dan Longchen dengan cepat melihat beberapa konstruksi besar. Itu digunakan untuk memblokir serangan iblis laut. Mungkin juga untuk melihat beberapa orang di bawah. Mereka harus menjadi penjaga. Dia melihat lapisan dan lapisan pertahanan. Itu sebenarnya berlanjut hingga ribuan mil. Begitu mereka melewati zona pertahanan ini, mereka mencapai formasi transportasi yang sangat besar. Yang mengejutkan Longchen adalah fakta bahwa kapal terbang itu langsung mendarat di formasi transportasi, dan itu segera diaktifkan. Mereka terus seperti ini untuk beberapa saat sampai mereka akhirnya melewati formasi transportasi terakhir. Tanah kosong muncul di depan mereka. Kami sudah sampai. Petik 2 Mendengar kata-kata Wang Mang, Longchen dan yang lainnya buru-buru memeriksa sekeliling mereka. Bahkan dengan ketenangan Longchen, dia menghirup udara dingin. Bab 985 Apa? Apakah ini dibesar-besarkan? Petik 2 Ada gunung-gunung besar di sekitar mereka, semua puncaknya menembus awan. Tiga kapal terbang besar lainnya telah dihentikan di tanah kosong. Tapi bukan itu yang penting. Poin pentingnya adalah ada lautan orang berkumpul di depan kapal terbang itu. Itu adalah lautan manusia yang membentang sejauh yang mereka bisa lihat. Ratusan ribu murid berada di depan tiga perahu terbang itu. Duduk di rumput, beberapa dalam kelompok kecil, beberapa dalam kelompok ratusan. Meskipun mereka sudah lama bersiap, Longchen dan yang lainnya sangat terguncang. Ratusan ribu ahli ekspansi laut berkumpul di sini. Adegan itu mengejutkan. Ketika Guoran menghentikan kapal terbangnya, ratusan ribu pasang mata melihat ke arah mereka. Mata itu penuh keheranan, karena kapal terbang Longchen dan yang lainnya berada di dalamnya tertutup retakan besar. Sepertinya itu bisa rusak kapan saja. Elder Sa, ini. Seorang ahli yang mengenakan jubah Penatua berjalan, melihat perahu terbang mereka dengan kaget. Jangan sebutkan itu. Kami sangat tidak beruntung dan hampir kehilangan nyawa kami di Laut Timur. Penatua sa jelas mengenalnya. Dia kembali ke dirinya yang acu-ta'acu dan dingin, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Penatua itu bijaksana dan tidak terus bertanya. Tapi begitu Longchen dan yang lainnya keluar dari kapal, dia dengan gugup bertanya, Elder Sa, ini. Penatua itu jelas terkejut dengan betapa sedikitnya orang yang berasal dari Wastelen Timur. Sulit untuk dijelaskan. Jangan tanya. Elder Sa tersenyum pahit sekali lagi. Dua sesepuh lainnya juga berjalan dan mengobrol sedikit dengan Penatua Sa. Mereka berempat jelas sangat akrab satu sama lain. Berbicara dengan orang-orang dari generasi yang sama dengannya, ekspresi Penatua Sa tidak sedingin sebelumnya. Berapa total murid yang datang? Tanya Penatua Sa. Ada 876 ribu dari tiga daerah lainnya. Menambahkan murid Iswastelen Anda, ada total 876 ribu 500, kata Penatua pertama. Tapi bahkan dia tersenyum saat mengatakan ini. Semuanya tidak bisa menahan senyum. Kali ini, hanya ada sedikit murid dari Tanah Air Timur. Meskipun Wastelen Timur selalu menjadi tempat terakhir, itu tidak dibesar-besarkan seperti ini. Murid dari daerah lain melihat ke atas. Beberapa penasaran, sementara beberapa menunjukkan penghinaan mereka. Beberapa bahkan membuat gerakan memprovokasi. Seperti yang diharapkan, ini benar-benar hidup, ejek Guoran. Biarkan saja, apakah ada gunanya berdebat dengan anak-anak. Akan lebih baik bagi Anda untuk batuk, Anda mengerti. Longchen mengedipkan mata pada Guoran. Ah, itu benar. Pasti akan ada beberapa gadis cantik dengan orang sebanyak ini. Bos, ayo kita beli bersama Eya. Petik 2 Longchen telah memelototinya sekeras mungkin, tapi si bodoh ini sepertinya tersesat dalam mimpinya yang indah itu. Akibatnya, dia tidak melihat gerakan halus Longchen, dan dia ditendang oleh Tang Wan Er. Kamu pantas mendapatkannya. Apa yang biasanya saya ajarkan? Bagaimana pikiran Anda bisa begitu kotor? Saya dengan jelas mengatakan bahwa Anda dapat bertukar petunjuk dengan para ahli dan mencari tahu kelemahan Anda melalui pengalaman yang lebih besar. Kau tidak bisa menyianyiakan musim semi masa mudamu, tapi kenapa kepalamu selalu penuh dengan omong kosong seperti itu? Longchen memarahinya dengan benar. Guoran tidak akan menyeretnya kali ini. Haha, apakah semua anak hari ini begitu hidup? Tertawa salah satu sesepuh. Bertentangan dengan Penatuasa, orang ini tampak sangat ramah. Hidup, ya, mereka benar-benar hidup. Elderasa tersenyum pahit. Setelah pertempuran besar itu, Penatuasa memikirkannya. Umpan biasa yang mereka luncurkan bahkan tidak bisa menarik banyak iblis laut peringkat 7, apalagi iblis laut peringkat 8. Kemudian, dia bisa bertanya secara pribadi pada Longchen tentang ini. Tapi Longchen menolak untuk mengakui apapun. Namun, meskipun Penatuasa tidak fleksibel, dia tidak bodoh. Dia tahu masalah ini pasti disebabkan olehnya. Sekarang setelah kehidupan damai telah kembali, ketika dia memikirkan bagaimana dia hampir terbunuh karena Longchen, dia tidak bisa berkata-kata. Tapi dia mengagumi Longchen, terutama karena dalam krisis berbahaya itu, dia pergi keluar untuk menghadapi tekanan iblis laut peringkat 10. Meskipun mengetahui bahwa itu adalah kematian yang pasti, dia tidak mundur satu langkah pun. Keberanian itu adalah sesuatu yang dia kagumi. Jadi dia tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Dia siap untuk menjaga rahasia ini selamanya. Saudara magang senior Longchen, kita harus pergi dan melaporkan misi kita. Ini alamat saya di sekte luar. Jika Anda memiliki instruksi apapun, jangan ragu. Wang Mang memberikan Longchen piring batu giyok yang mencatat posnya. Dengan demikian, akan mudah menemukannya di masa depan. Baik, Longchen mengangguk. Wang Mang dan yang lainnya dengan hormat membungkuk ke Longchen sebelum pergi. Mereka senang, merasa seperti telah diberkati. Mengapa? Karena selain Wastelen Timur, semua wilayah lain memiliki lebih banyak pendatang baru dari sebelumnya. Masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 200 ribu murid. Mereka harus menyebarkan keuntungan berburu mereka di antara mereka sendiri, jadi tidak pasti apakah salah satu dari mereka bisa mendapatkan bahkan satu neidan. Dibandingkan dengan mereka, Wang Mang dan yang lainnya merasa seperti dewa yang merawat mereka secara khusus. Melihat ini, tiga sesepuh lainnya tercengang. Mereka tidak bisa mengerti mengapa murid senior memanggil pendatang baru sebagai saudara magang senior. Selanjutnya, mereka membungkuk dengan hormat dengan semangat dan penyembahan di mata mereka. Menurut alasannya, para murid senior seharusnya menumpulkan kesombongan pendatang baru, dan para pendatang baru harus takut pada mereka. Bagaimana akhirnya bisa dibalik? Generasi murid ini luar biasa. Cukup banyak jenius yang mengerikan telah muncul, dan murid senior tidak dapat sepenuhnya mengintimidasi mereka. Mungkin generasi murid ini akan menjadi yang paling sulit untuk ditangani. Sekte Suantian Dao akan menjadi lebih hidup dari sebelumnya, kata Penatua yang ramah itu. Apa yang kamu bicarakan, di sisi anda, tanya Penatua Sa. Murid senior dipukuli, dan intimidasi tidak bekerja dengan baik. Siapa yang mengira akan ada beberapa peringkat lima celestial yang akan muncul? Murid senior dipukuli hanya dalam satu pertukaran. Itulah mengapa anda melihat mereka bertingkah sangat arogan sekarang. Kami harus memberi perhatian khusus pada mereka. Petik 2 Longchen dan yang lainnya mendengar kata-kata elder dan terkejut. Peringkat lima celestial sebenar-benar muncul. Itu hanya tidak diketahui apakah mereka bawaan atau memperoleh peringkat lima celestial. Jika mereka bawaan, maka kekuatan tempur mereka akan mengejutkan. Mereka yang bisa bangkit sebagai peringkat lima celestial harus memiliki darah roh yang lebih murni. Longchen, kamu harus berhati-hati. Di semua generasi sebelumnya, para murid berakhir dengan konflik tanpa akhir selama persidangan. Semua anak muda memiliki terlalu banyak energi. Selain itu, dengan diskriminasi dari tiga wilayah lainnya, para murid tanah air timur anda. Yah, anda mengerti, kata Penatuasa. Murid-murid Wastelen Timur selalu yang paling rendah jumlahnya dan terlemah di antara empat wilayah. Mereka dipandang rendah oleh daerah lain. Tepat pada saat ini, sekelompok orang dengan keras meneriakkan kalimat ini dari kejauhan. Ekspresi murid Wastelen tenggelam setelah mendengar penghinaan telanjang ini. Para prajurit Dragonblood juga menjadi sedikit marah, niat membunuh muncul di mata mereka. Mereka dengan dingin menatap kelompok itu. Abaikan mereka. Jika anda menemui mereka dalam persidangan, pukul saja mereka sampai mati. Ingat, legiun darah naga kita adalah keseluruhan, dan tidak peduli masalah apapun yang meletus, saya akan berada di sana untuk menanganinya. Jika saya tidak bisa mengatasinya, maka kasus terburuk adalah kita semua akan mati bersama. Delapan belas tahun kemudian, kita akan bangkit sekali lagi sebagai kelompok pemuda baru, dan kita akan membentuk kembali legiun darah naga. Kita bisa mati, tapi kita tidak akan tunduk pada siapapun, mengerti. Kata Longchen. Dimengerti, teriak Dragonblood Legion, mereka semua mengerti sumpah ini. Mereka bisa mati, tetapi mereka tidak bisa menundukkan kepala kepada siapapun. Ekspresi sesepuh berubah setelah mendengar ini. Longchen seperti kuda liar yang menolak untuk dijinakan. Huff, sekelompok orang bodoh yang sembrono. Apakah menurut Anda teriakan bodoh bisa mengintimidasi orang lain? Semua itu membuktikan bahwa Anda tidak lebih dari anjing. Sebuah suara terdengar dari kelompok yang paling dekat dengan mereka. Kelompok terdekat berasal dari Western Desert, sedangkan yang berbicara memegang kipas angin dan memakai band ulama. Dia benar-benar memiliki aura seorang sarjana, tapi tatapannya agak menyeramkan. Dengan pandangan sekilas, terlihat jelas dia adalah orang yang licik. Meskipun orang ini belum melepaskan auranya, tekanan samar datang dari tubuhnya. Dia adalah Celestial Peringkat 4 yang kuat. Orang ini benar-benar keluar dari kerumunan untuk menghadapi orang-orang di tanah air timur. Nada menghina keluar dari kata-katanya. Tapi para sesepuh hanya menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Bisakah kita bertarung di sini? Tanya Longchen. Murid dapat bertukar petunjuk kapanpun mereka mau. Tapi pembunuhan dilarang. Selama mereka tidak mati, bahkan melumpuhkan mereka tidak masalah. Itu sama dengan apa yang saya katakan dalam perjalanan ke sini, kata Penatuasa. Aturan ini tidak buruk. Longchen mengangguk. Laporkan nama Anda. Tiba-tiba, Yuezifeng keluar. Ejekan dan ejekan datang dari orang banyak ketika mereka melihatnya. Hahaha, tanah air timur semakin buruk. Bahkan sampah yang bahkan bukan Celestial telah mengacaukan jalannya ke Central Plains. Hanya dengan melihat sekilas, dia jelas seorang plebian. Dia pasti menggunakan uang untuk menyuap jalannya ke sini. Petik 2. Orang bodoh seperti ini hanya membuang-buang sumber daya. Tapi itu juga bagus, begitu dia gagal dalam uji coba, dia tidak akan menyianyikan sumber daya suantian Dao Sekte. Dia bisa menjadi pekerja. Petik 2. Orang-orang ini semua merasakan fluktuasi Yuezifeng. Dia tidak memiliki energi Dao Surgawi. Beberapa orang mengejeknya, tetapi beberapa juga merasa simpati untuk Wastelen Timur karena jumlah orang mereka sangat sedikit. Sepertinya hanya 500 yang datang. Mereka merasa bahwa pria pemegang kipas ini terlalu menggertak. Saya Xie Wei. Xie sebagai terima kasih langit dan bumi, Wei sebagai kejutan langit dan bumi. Apa? Kau kesal karena mendengar namaku. Ejek pria yang memegang kipas itu. Long Chen dan Guoran menggelengkan kepala. Seni berpose semacam ini tanpa kahlian atau teknik apapun secara praktis merupakan penghinaan bagi seni berpose mereka sendiri. Alasan saya meminta Anda melaporkan nama Anda adalah karena pedang saya tidak pernah digunakan untuk melawan yang tidak bernama. Petik 2 Pedangnya tiba-tiba terhunus, dan gambar pedang besar membelah udara. Senyuman Xie Wei yang mencibir itu langsung lenyap. Bab 986 banding 986 Perisai skala emas, Xie Wei adalah seorang ahli yang kuat dan dia tidak panik. Dia merentangkan tangannya, perisai emas muncul di hadapannya. Skala emas itu terbentuk dari rune yang tak terhitung jumlahnya yang ditumpuk satu sama lain seperti sisik. Dia jelas seorang ahli atribut logam. Kekuatan pertahanannya jauh di atas rata-rata. Tapi perisai emas ini lemah seperti kertas di depan pedang Qiyue Zifeng. Itu langsung dipotong. Xie Wei terkejut, secara naluriah menggerakkan kepalanya ke samping. Pedang Qiy menghantam bahunya dan terus turun, memotongnya menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana. Ah! Baru sekarang Xie Wei menjerit menyedihkan. Tidak diketahui apakah itu karena rasa sakit, atau karena teror, tetapi suaranya sangat sedih. Yue Zifeng menyarungkan pedangnya, ekspresinya dingin. Sepertinya ini tidak lebih dari peristiwa yang tidak penting. Dia, dia telah mencapai tingkat pertama penguasaan dalam niat pedang. Selain penatuasa, tiga sesepuh lainnya terkejut. Bahkan sebelum memasuki jalan abadi, Yue Zifeng telah memadatkan bentuk embryo dari niat pedangnya. Begitu dia pergi, melalui petunjuk Ling Yunzi, dia telah memahami esensi sejati dari pedang Dao. Niat pedang yang disebut ini adalah kehendak pedang Dao. Ada jutaan orang yang menggunakan pedang, tetapi kurang dari satu persen yang benar-benar bisa mendapatkan wawasan tentang pedang Dao. Hanya sedikit yang bisa dengan tegas mengikrarkan hidup mereka pada pedang dan menjadi seorang kultifator pedang. Pembudidaya pedang mengorbankan semua seni magis dan keterampilan pertempuran yang tidak fokus pada pedang Dao. Spesialisasi mereka pada pedang mencapai titik mati daripada goyah. Hanya orang-orang seperti itu yang memenuhi syarat untuk disebut pembudidaya pedang. Selain itu, bahkan di antara para pembudidaya pedang, lebih dari 99 persen orang tidak dapat memahami kehendak sebenarnya dari pedang Dao. Mereka masih ditering di luar SWAT Dao. Seseorang yang bisa memadatkan niat pedang mereka sendiri adalah seorang jenius dari pedang Dao. Hal yang paling menakutkan tentang serangan Yue Zifeng adalah Xie Wei tidak dapat menyembuhkannya. Bahkan ketika dia menggunakan energi Dao surgawinya untuk menyatukan kembali tubuhnya, darahnya tidak berhenti mengalir keluar dari lukanya. Ada semacam energi aneh yang merusak penyembuhannya, membuat energi Dao surgawinya tidak efektif. Bahkan Long Chen terkejut dengan ini. Kekuatan pedang Dao Yue Zifeng begitu mendominasi untuk menekan bahkan energi Dao surgawi. Tidak heran Ling Yunzi akan mengubah Yue Zifeng dari Celestial menjadi seorang kultifator biasa. Di dalam kekuatan destruktif seorang kultifator pedang terdapat energi ajaib yang tak terlukiskan. Saudaraku, kamu harus mengubah namamu di masa depan. Alat Anda untuk meneruskan garis leluhur Anda benar-benar lumpuh. Memanggil dirimu yang Wei akan lebih cocok, seru Guoran. Dia benar-benar jahat untuk memukulnya saat dia jatuh. Kata-kata Guoran adalah fakta yang tak tergoyahkan. Harta karun yang digunakan untuk menjalankan garis leluhurnya telah dihancurkan oleh Yue Zifeng. Dengan kekuatan penghancur yang terkandung di dalam pedangnya, makhluk itu mungkin tidak akan pernah tumbuh lagi. Memikirkan bagaimana dia akan menjadi pria yang tidak lengkap di usia yang begitu muda, Xie Wei hampir pingsan karena amarah. Tapi sekarang, dia tidak peduli tentang itu. Dia tidak dapat menyembuhkan, dan jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan mati karena kehilangan darah. Biasanya, seorang kultifator dapat menghentikan pendarahan hanya dengan satu pikiran. Hanya menggunakan beberapa yuan spiritual untuk menekannya akan baik-baik saja. Tapi serangan Yue Zifeng mengandung kekuatan penghancur yang membuat yuan spiritualnya tidak berguna. Tetua, selamatkan aku, teriak Xie Wei. Sai, anak muda seharusnya tidak terburu. Elder yang baik hati itu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Cahaya lembut menyelimuti Xie Wei. Cedera Xie Wei langsung sembuh saat kekuatan destruktif Yue Zifeng benar-benar terhapus oleh cahaya itu. Namun, kecuali Xie Wei mengalami keajaiban, dia akan menjadi orang yang tidak lengkap selama sisa hidupnya. Terima kasih banyak, tetua. Xie Wei buru-buru membungkuk ke arahnya. Begitu dia selesai membungkuk, dia menoleh ke Yue Zifeng, wajahnya penuh dendam. Kamu orang-orang dusun, beraninya kamu menyelinap menyerangku saat penjagaanku turun. Benar-benar tidak tahu malu. Memanggil anda anjing adalah memuji anda. Kamu hanya sekelompok babi. Petik 2 Tidak ada yang menyangka bahwa peringkat 4 si ekspansion celestial benar-benar akan meledak menjadi kutukan setelah kalah. Bahkan ekspresi keempat sesepuh tenggelam. Bagaimana salah satu murid agung dari sekte Suantian Dao melontarkan kata-kata kotor seperti orang gila di jalan. Bersihkan mulutmu. Saya tidak peduli berapa banyak kotoran yang anda makan, tetapi jangan sembarangan mengatakannya kepada orang-orang. Kalau tidak, kamu tidak akan melihat matahari terbit besok, geram guoran. Membunuh orang dengan keji adalah melanggar aturan. Anda akan segera dikeluarkan, teriak penatuasa. Hukumannya baru saja dikeluarkan. Mata Long Chen berbinar. Itu membuat penatuasa memiliki firasat buruk. Dan seperti yang diharapkan, Long Chen berteriak, Saudaraku, jika ada yang memprovokasi kamu, jangan khawatir tentang menahan. Bagaimanapun, Celestial tidak akan mati dengan mudah. Dan jika mereka benar-benar mati, kita hanya harus pergi dan mencari nafkah sendiri di Central Plains. Dengan kekuatan, bukankah kita akan punya cukup makanan kemanapun kita pergi. Petik 2. Ini sudah berakhir. Penatuasa menyesal membuka mulutnya. Dia telah mencoba untuk mengintimidasi mereka, tetapi sebaliknya, dia baru saja membuat aturan yang jelas bagi mereka. Mereka mungkin akan lebih tidak terkendali dari sebelumnya. Dia melihat banyak prajurit Dragon Blood mengepalkan senjata mereka, cahaya dingin bersinar di mata mereka. Seolah-olah mereka adalah macan tutul yang sedang mengincar mangsanya. Saudara Zifeng, kamu bisa pergi membunuh pria palsu itu dulu. Kali ini, potong dia menjadi delapan bagian. Teriak Guoran, seolah-olah hal-hal yang khawatir tidak cukup kacau. Yue Zifeng perlahan meraih pedang di punggungnya, menyebabkan ekspresi Xie Wei berubah total. Dia buru-buru mundur ke kerumunan. Orang-orang Iswastelen, jangan pergi terlalu jauh. Petik 2 Teriakan dingin terdengar dari sisi Western Desert. Seorang pria besar berjalan. Dia sangat tinggi, dengan rambut panjang diikat ke belakang kepalanya. Dia mengenakan rompi dan sandal jerami, dan kulitnya berwarna perunggu tua. Auranya tidak terungkap, tapi tatapannya seperti listrik. Saya berani bertaruh bahwa dia adalah ahli atribut bumi. Guoran mengamati pria besar itu dengan cermat. Bagaimana kamu bisa tahu? Song Mingyuan dan Liki tidak bisa membantu tetapi bertanya. Meskipun mereka juga memiliki kecurigaan, mereka tidak seyakin Guoran. Lihat saja betapa kotor auranya. Sudah jelas, kata Guoran. Apa-apaan ini? Song Mingyuan dan Liki tidak bisa berkata-kata. Guoran menjadi semakin tidak tahu malu. Keduanya telah ditipu. Sebagai ahli atribut bumi, keduanya sangat sensitif terhadap fluktuasi atribut bumi. Tetapi pria bertubuh besar ini memiliki sesuatu yang mengisolasinya dari indera mereka, jadi mereka tidak bisa memastikannya. Jangan pergi terlalu jauh. Tidakkah menurut Anda itu menyindir kata-kata seperti itu keluar dari mulut Anda? Sejak awal, itu adalah orang-orang Anda yang memprovokasi kami, kata Long Chen Acuh Ta Acuh. Meskipun pria besar, kotor, ini tampak seperti seorang petani yang baru saja meninggalkan ladang, Long Chen bisa merasakan bahwa dia adalah ahli atribut bumi yang menakutkan. Alasan auranya tidak terungkap adalah karena secara praktis menyatu dengan bumi. Itu adalah alam yang kuat. Begitu dia bertarung, energi bumi akan meletus dan membantunya. Selanjutnya, Long Chen merasakan aura lain yang tidak disukai, kehendak Heavenly Tao, dan itu sangat intens. Long Chen yakin dia adalah peringkat 5 Celestial. Huff, yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk menangis. Orang-orang mencibir Anda karena sekte cabang Wastelen Timur selalu sampah. Siapa yang harus Anda salahkan? Setiap kali, pihak Anda memiliki jumlah orang terendah, dan mereka selalu yang terlemah. Anda sampah, tetapi tidak ingin orang lain menyebut Anda sampah. Itu hanya membuat Anda menjadi sampah yang lebih besar. Keyakinan Xie Wei tumbuh dengan dukungan pria besar itu, dan dia mulai mengutuk Long Chen. Mulutmu benar-benar menjijikan. Pantas saja Guoran bilang kamu makan kotoran. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia perlahan mengulurkan tangan. Oh! Penglihatan semua orang kabur, dan mereka sepertinya mendengar suara guntur. Long Chen tiba-tiba muncul tepat di samping Xie Wei dan menamparkan wajahnya. Suaranya bergema dan jelas, tapi di dalam suara yang jelas itu ada dengusan kesakitan, serta suara tulang yang patah. Xie Wei membalas. Sepertinya Xie Wei tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Tidak ada yang bergerak untuk menangkapnya saat dia melesat melewati mereka. Sebaliknya, mereka semua menyingkir, dan wajah Xie Wei tertanam di tanah. Melihat itu, cukup banyak orang yang bersimpati padanya. Rahang Xie Wei patah. Meskipun mereka tidak merasakan sakitnya secara pribadi, rahang mereka sendiri kesemutan. Xie Wei jatuh pingsan karena rasa sakit, bahkan tidak sempat pulih. Kempat sesepuh menggelengkan kepala, Xie Wei benar-benar sampah. Setelah kalah, dia mulai mengutup dengan liar tanpa akhir. Baginya pingsan setelah hanya menderita sedikit rasa sakit, satu-satunya hal yang dapat dikatakan adalah bahwa dia telah dimanja dan tidak pernah mengalami pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Jika tidak, tidak peduli seberapa sakit yang Anda rasakan, Anda tidak akan pingsan. Jika Anda berada di medan perang saat itu terjadi, Anda akan mati ratusan kali. Bocah, kamu mendekati kematian. Pria besar dan kotor itu meraum dan tanah mulai bergetar. Energi bumi melonjak ke arahnya, dan dia tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Ekspresi semua murid berubah dan mereka mundur. Long Chen berdiri dengan tangan tergenggam di belakangnya, dengan dingin menatap pria kotor itu. Mereka yang mengatakan kepada saya bahwa saya sedang mendekati kematian hampir semuanya telah mati. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Petik 2 Murid-murid lainnya semua terkejut. Pendatang baru dari Wastelen Timur ini sangat percaya diri. Beberapa dari mereka telah bersimpati dengan Long Chen dan yang lainnya karena diintimidasi, tetapi sekarang melihat dia menunjukkan sikap yang mendominasi, mereka melompat kaget. Menghadapi lawan yang marah ini, Long Chen benar-benar acuh tak acuh. Rambut panjang dan jubah hitamnya menari tertiup angin, membuatnya tampil lebih tampan dari sebelumnya. Yang paling mengharukan adalah matanya yang jernih. Tubuh yang tampak kurus dengan matanya yang dominan itu adalah visual yang kuat yang menyebabkan hati beberapa wanita bergoyang. Aura pria besar itu terus meningkat sampai suara bel terdengar. Langit dan bumi menjadi sunyi, dan sebuah suara terdengar dalam keheningan itu. Semuanya, seleksi murid akan segera dimulai. Petik 2. Bab 987. Suara sejernih kristal itu berasal dari seorang wanita. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Orang di depan adalah seorang wanita berjubah hijau. Dia memiliki wajah dan sosok yang cantik, dan dia dengan ringan berjalan melintasi tanah, memberikan perasaan telah menyatu dengan surga dan bumi. Itu adalah perasaan yang alami dan menyegarkan, seolah-olah dia adalah peri yang keluar dari hutan. Seorang ahli atribut kayu, Long Chen terkejut. Aura wanita ini sangat mirip dengan cuyao. Itu berisi energi kehidupan yang tak terbatas. Di belakangnya ada sekelompok pria dan wanita. Mereka semua mengenakan jubah putih dan memberikan perasaan transdental. Long Chen dan yang lainnya tahu ini adalah dao pesona yang terbentuk dari budidaya teknik budidaya khusus sekte Suantian Dao. Aura ini mirip dengan sesepuh. Tak perlu dikatakan bahwa aura semacam ini membuat orang merasa sangat rileks. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan mata dan hati. Orang-orang ini semua adalah ahli penempaan yayasan, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah membungkuk ke arah empat sesepuh. Apa yang Long Chen dan yang lainnya tidak mengerti adalah bahwa keempat sesepuh kembali membungkuk sedikit. Wanita berjubah hijau memandang Long Chen dan pria besar yang akan bertarung. Kembali ke kampmu, sidang akan segera dimulai. Petik 2. Suaranya lembut dan lembut tanpa kesombongan. Itu seperti seorang kakak perempuan yang menasihati adik laki-laki. Long Chen menganggup dan kembali. Long Chen mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi pria besar itu tidak mau. Long Chen telah menyebabkan dia kehilangan muka, dan dia berteriak, Bocah, cicipi salah satu tinjuku. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba menjadi tertutup rune. Semua orang terkejut, karena aura serangannya sangat mengejutkan. Dia tidak perlu mengumpulkan energi sama sekali sebelum meluncurkan serangan yang begitu kuat. Long Chen mengerutkan kening. Apakah kepala idiot ini juga kotor? Apakah dia berpikir bahwa dia akan kembali ke sisinya karena dia takut padanya? Dia baru saja akan menyerang ketika tanah terbelah dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke pria besar itu. Dia menjerit kaget dan buru-buru mundur. Tapi sudah terlambat, tanaman merambat itu langsung mengikatnya dan mengangkatnya ke udara. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, tanaman merambat itu tidak bergeming. Saya pernah mendengar bahwa anak muda memiliki temperamen yang kasar. Sepertinya itu benar. Bagaimana kalau saya membantu Anda menahan diri sedikit? Wanita berjubah hijau tersenyum sedikit, cahaya menggoda di matanya. Tanaman merambat yang sepele? Jangan berpikir kamu bisa mengikatku. Yan Mo Chen. Armor tanah yang hebat. Raum pria besar itu, tanda menyala di tubuhnya. Tatapan semua orang menjadi aneh. Tidak peduli berapa lama mereka menunggu, baju besi dari tanah tidak pernah muncul. Apakah kamu lupa baju besimu di rumah? Tanya Guo Ran. Idiot, kepalanya benar-benar penuh dengan kotoran. Dengan kakinya di atas tanah, saudari magang senior ini telah memutuskan hubungannya dengan tanah. Apa yang bisa dia panggil? Liki menggelengkan kepalanya. Dia dan Song Mingyuan juga ahli atribut bumi, jadi mereka sangat menyadari titik lemah fatal mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan tanah. Saat melintasi laut, mereka berdua berada di tepi sepanjang waktu. Tanpa dukungan bumi, mereka pernah gelisah. Keduanya tidak berpartisipasi dalam pertempuran di laut. Wanita ini jelas memanfaatkan kelemahannya dengan membuatnya tergantum di udara. Dia dengan mudah diikat. Adapun memanggil beberapa Great Athen Armor, itu jelas tidak mungkin. Pengikat semangat kayu, senyum tipis muncul di bibir wanita itu. Tanaman merambat di sekitar tubuh Yan Mochen langsung mengencang. Suara tulang patah yang dingin terdengar. Ahaha! Yan Mochen menjerit sedih. Tanaman merambat itu benar-benar menghancurkan tulangnya dan terus mengompres. Rasanya seperti mereka mencoba untuk menghancurkannya sampai mati. Semua orang meringis. Wanita berjubah hijau ini terlihat sangat baik dan ramah, tetapi dalam sekejap, dia menjadi iblis. Dia begitu kejam sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Senyuman tipis di bibirnya membuatnya terlihat sangat bahagia. Empat sesepuh sudah terbiasa dengan ini dan tidak bereaksi sama sekali. Mereka hanya menonton dengan acuh tak acuh. Adapun pria dan wanita di belakang wanita berjubah hijau, mereka tersenyum mengejek. Beberapa dari mereka bahkan menutup mulut dan diam-diam tertawa. Astaga, kakak perempuan ini sangat kuat. Orang ini menjadi jauh lebih ramping, kata Tang Wan Er. Long Chen memutar matanya. Dia tidak menurunkan berat badan, dia kehilangan bentuk. Ini sama seperti roti seseorang yang diremas menjadi mie. Petik 2 Di depan tatapan kaget semua orang, Yan Mo Chen diperas sampai 50% lebih tinggi dari sebelumnya. Dia benar-benar jauh lebih ramping. Tapi kemajuan, memahat tubuh, ini membuat orang gemetar. Tangisan pedihnya dan suara tulang patah terus terdengar. Mereka melihat ke arah Long Chen. Jika hanya Yan Mo Chen yang memiliki penglihatan Long Chen, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kakak magang senior, ampuni aku. Murid junior salah. Yan Mo Chen akhirnya meminta maaf. Dia sekarang mengerti bahwa sementara dia bisa menyebut dirinya hegemon dari Gurun Barat, dia bahkan bukan kotoran anjing di depan para ahli dari generasi sebelumnya. Tidak semua murid senior selemah yang menyambut mereka. Sekarang dia telah belajar dari pelajarannya. Jika kamu mengatakan itu sebelumnya, bukankah itu jauh lebih baik? Wanita berjubah hijau tersenyum hangat, sekali lagi menjadi seperti kakak perempuan. Tapi kali ini, tidak ada yang tertipu oleh senyumnya. Mereka semua berjaga sekarang. Dalam sekte Suantian Dao, tidak peduli apa, mereka tidak bisa mencoba menjadi penipu, terutama di depan murid senior elit. Jika tidak, hasilnya akan sangat menyedihkan. Tanaman merambat perlahan melepaskan Yan Mo Chen. Tapi begitu dia dibebaskan, semua orang terkejut melihat dia tidak terluka sedikitpun. Selanjutnya, tubuhnya tidak berubah sama sekali. Sepertinya penampilan sebelumnya hanyalah ilusi. Sungguh kemampuan penyembuhan yang menakutkan. Seru Meng Ki. Long Chen mengangguk. Yan Mo Chen adalah peringkat lima celestial. Baru saja tulangnya telah hancur total dan tubuhnya telah berubah bentuk. Cedera berat seperti itu akan memakan waktu setidaknya beberapa jam untuk pulih sepenuhnya dengan energi Dao Surgawi. Tetapi ketika wanita berjubah hijau itu melepaskannya, dia diam-diam dan langsung sembuh. Bos, bagaimana kalau kamu merayunya ke pihak kita? Lalu kita. Tang Wan Er mengirim tendangan ke arah Guo Ran. Tetapi bahkan sebelum dia ditendang, Long Chen telah menutup mulut Guo Ran dengan erat. Guo Zi kecil, apakah kau mencoba membuatku terbunuh? Jangan membuat lelucon seperti itu, atau seseorang akan mati karenanya, bisik Long Chen dengan gigi terkatuk. Guo Ran bertindak tanpa memandang hukum atau surga. Tetapi bahkan jika dia tidak peduli dengan hukum atau bahkan surga, bagaimana dengan bosnya ini? Dia tidak bisa begitu saja menipu dia seperti ini. Wanita berjubah hijau itu bisa menangkap Yan Mo Chen dengan lambayan tangannya. Long Chen tidak berani melawannya sekarang karena itu hanya meminta untuk dipukuli. Setelah pelajaran yang menyakitkan ini, sikap Yan Mo Chen menjadi jauh lebih baik. Dia membungkuk ke arah wanita berjubah hijau dan kembali ke kemahnya. Tapi sebelum pergi, dia mengepalkan tinju ke Long Chen. Artinya jelas, tunggu saja, tinjuku akan menghancurkanmu cepat atau lambat. Petik 2. Long Chen mengabaikannya. Tapi Guo Ran juga mengangkat tinjunya, jari tengahnya terangkat tinggi, ekspresi menghina di wajahnya. Baiklah, semuanya tenang, kata wanita berjubah hijau itu. Dia sengaja melihat ke sisi Long Chen, menyebabkan dia dan Guo Ran menjadi sedikit bersalah. Mereka segera memasang postur mendengarkan. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mu King Suan. Anda bisa memanggil saya kakak magang kakak King Suan, atau Anda bisa langsung memanggil saya kakak perempuan Suan. Itu tidak terlalu penting, karena saya sangat mudah diajak bicara. Sepuluh tahun yang lalu, saya berdiri di tempat Anda berdiri dan mendengarkan ajaran para murid senior. Sekarang, sepuluh tahun kemudian, saya teringat saat itu ketika saya melihat Anda semua. Sejujurnya, saya sangat senang dan sangat bersemangat, kata Mu King Suan dengan emosional. Semua orang tidak bisa berkata-kata, dia bahagia sekarang, jadi dia hanya menghancurkan Yan Mo Chen begitu saja. Jika dia tidak bahagia, hanya keadaan seperti apa dia akan menghancurkannya. Mu King Suan melanjutkan, jangan salahkan saya karena melakukan kekerasan. Tidak ada jalan lain, karena jika saya tidak membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, Anda tidak akan dengan tenang mendengarkan kata-kata saya. Petik 2 Ekspresi Yan Mo Chen berubah, dia merasa benci, tetapi dia tidak berani membenci Mu King Suan. Jadi dia membenci Long Chen. Dia yakin Long Chen telah melihat beberapa petunjuk, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa dia mundur tanpa sepatah katapun. Akibatnya, dialah orang yang dengan bodohnya melompat ke dalam perangkap. Kata-kata Mu King Suan sangat jelas. Tanpa memukuli seseorang, tidak ada orang lain yang akan mendengarkannya dengan serius. Bahkan jika Yan Mo Chen dan Long Chen menghindari jebakan ini, yang lain akan digunakan sebagai contoh. Tapi Yan Mo Chen yang tidak beruntung. Aku mengerti kamu dengan sangat baik. Saya masih ingat bagaimana perasaan saya ketika saya pertama kali tiba di Sekte Suan Tian Dao. Bangga, sombong, tidak mau tunduk, seolah-olah aku tak tertandingi di bawah langit. Saat itu, orang-orang di kelompok saya juga dipukuli. He he, dulu saya pintar dan tidak bisa dipukul. Mu King Suan tersenyum saat dia kembali keingatannya. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Mereka diam-diam melihat ke arah Yan Mo Chen dan melihat wajahnya sama jeleknya dengan babi. Hal sebelumnya adalah memberitahu Anda semua sebuah asas, anak yang tidak berperilaku akan menderita, sedangkan anak yang mendengarkan akan mendapatkan permen sebagai hadiah. Jadi, dengarkan baik-baik kata-kata saya, karena saya tidak suka mengulanginya sendiri, kata Mu King Suan sedikit muram, menyebabkan hati semua orang bergetar. Mereka dengan tergesa-gesa mulai mendengarkan dengan perhatian penuh. Bab 988 banding 988. Sebelum uji coba dimulai, Anda harus mendaftar. Benar? Anda tidak salah dengar, kata Mu King Suan. Semua orang mengira mereka salah dengar karena mereka sudah mendaftar sebelum datang ke sini. Mengapa mereka harus mendaftar lagi? Pendaftaran Anda sebelumnya hanyalah nama Anda. Tetapi pendaftaran yang akan Anda lakukan, mencakup semuanya. Bakat dan kualifikasi Anda semuanya akan dicatat di perpustakaan Suantian Dao Sekte, yang akan sangat bermanfaat bagi Anda. Sekte Suantian Dao akan memberi Anda perhatian khusus tergantung pada bakat Anda, dan bahkan jika Anda gagal dalam uji coba, jika aspek tertentu dari bakat Anda bermanfaat bagi Sekte Suantian Dao, Anda masih dapat bergabung dengan Sekte tersebut. Sekte Dao kami meningkatkan murid-muridnya sesuai dengan kemampuan para murid. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan potensi para murid dan membesarkan mereka ke dalam berbagai spesialisasi. Itu berbeda dari Sekte Cabang Anda. Petik 2 Mu King Suan dengan sengaja melihat ke arah Long Chen dan yang lainnya sambil melanjutkan, karena berbagai Sekte Cabangmu tidak cukup kuat, tidak ada cara bagi mereka untuk membesarkan murid khusus. Tapi di Central Plains, hal semacam itu bukan masalah. Petik 2 Sepertinya Sekte Cabang Wastelen Timur kita adalah yang termiskin dari semuanya. Long Chen tersenyum pahit. Hanya dari tatapan mencemoh, murid, tiga wilayah lainnya, itu mungkin untuk melihat bahwa itu adalah tanah air timur yang miskin seperti anjing. Apakah ini dasar penghinaan mereka terhadap Long Chen dan yang lainnya? Semua orang melihat ke arah kelompok 500 dari Wastelen Timur. Kelompok lain beranggotakan ratusan ribu orang, jadi kelompok kecil mereka tampak sangat mencolok. Beberapa orang memiliki ekspresi simpatik, tetapi ada lebih banyak ekspresi penghinaan. Itu seperti menatap murid-murid tanah air timur dapat dengan cepat meningkatkan keunggulan dan kebanggaan mereka sendiri. Long Chen mengabaikan mereka. Di matanya, orang-orang ini tidak lebih dari anak-anak yang telah dimanja busuk. Mereka tidak tahu kesulitan hidup, juga tidak tahu apa itu rasa hormat dan syukur. Mu King Suan melanjutkan, Sekte Suantian Dao memiliki banyak spesialisasi, mulai dari menempa, pemurnian, seni magis, formasi, jimat, del. Secara total, ada 360 spesialisasi untuk Anda pilih. Apakah Anda seorang kultifator tubuh, kultifator seni magis, kultifator jiwa, kultifator pedang, kultifator roh, tidak peduli apa yang Anda kultifasi, Sekte Suantian Dao memiliki buku tebal yang tak terhitung jumlahnya untuk Anda pelajari. Sekte Suantian Dao memiliki benda-benda suci yang melindunginya yang dikenal sebagai cermin reinkarnasi dan menara Suantian. Cermin reinkarnasi akan memungkinkan Anda mempelajari katalog Suantian yang tak ternilai, yang akan memungkinkan Anda menggunakan Dao untuk mengintip ke langit dan berkultifasi hingga menjadi dewa atau abadi. Di sini, selama kamu memiliki bakat, kamu pasti tidak akan diabaikan. Kuda tidak menyukai jalan sempit, dan Peng Agung membenci langit karena terlalu rendah. Tetapi apakah Anda seorang kuda atau Peng? Di Sekte Suantian Dao, Anda akan memiliki ruang tak terbatas untuk pertumbuhan. Petik 2. Kata-kata Mukingsuan meluncur dari lidahnya dengan lancar. Mereka bersemangat dan bergerak, menyebabkan ratusan ribu murid merasa seolah-olah darah mereka mendidih. Saya hampir mempercayainya. Long Chen tertawa. Apa? Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Tanya Tang Wan Er. Tidak, apa yang dia katakan itu benar. Tapi cermin reinkarnasi itu, menara Suantian, katalog Suantian, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya melihat, dia akan menjelaskan dengan cepat, kata Long Chen. Seolah bekerja sama dengan Long Chen, Mukingsuan berkata, namun, sumber daya ini adalah dasar dari Sekte Suantian Dao. Tidak semua orang bisa menikmatinya. Sebelum menetapkan pandangan Anda untuk mendapatkan sumber seperti mimpi ini, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan beberapa tujuan yang lebih kecil. Misalnya, jangan gagal dalam uji coba yang akan datang. Petik 2. Tawa kecil keluar dari Tang Wan Er, dan dia buru-buru menutup mulutnya. Long Chen ini benar-benar telah melihat kata-kata Mukingsuan. Giliran terakhir dalam kata-katanya itu seperti tamparan keras di wajah untuk membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Melihat tatapan kaget semua orang dan menambahkan prediksi akurat Long Chen, Tang Wan Er tidak bisa menahan tawanya. Sederhananya, di dalam Sekte Suantian Dao, ada sumber daya lautan yang berharga. Kemungkinan besar jauh melampaui imajinasi Anda. Jadi berbicara terlalu banyak tentang itu tidak ada gunanya. Satu-satunya alasan saya mengungkitnya adalah untuk motivasi Anda sendiri. Saya harap Anda akan bekerja keras agar Anda tidak hidup dalam penyesalan. Dunia ini memiliki aturannya sendiri, dan mereka berdarah dan kejam. Sumber daya adalah hal-hal yang harus dicari dengan kerja keras oleh yang kuat, sementara yang lemah hanya bisa melihat orang lain makan, atau mungkin akhirnya dimakan oleh yang kuat. Tidak terkecuali Sekte Suantian Dao, jadi jika Anda ingin mendapatkan perawatan khusus di sini, jangan menahan diri. Itu saja yang akan saya katakan, jadi mari kita mulai pendaftaran. Petik 2 Murid di belakang Mukingsuan mulai bekerja. Semua orang terkejut melihat mereka membentuk formasi. Tanah bergetar, dan rune muncul di udara. Sebuah platform besar muncul dengan lusinan peralatan. Tidak diketahui apa peralatan itu. Semuanya, perhatikan. Saat namamu dipanggil, cepat ke peron. Jika tidak ada yang datang setelah dipanggil tiga kali, itu akan dianggap menyerah dalam persidangan. Konsekuensinya harus ditanggung, teriak seorang pria yang memegang buku tebal. Si ituo dari Sekte Cabang Laut Selatan. Seorang pria segera berlari keluar dari kelompok Laut Selatan. Melihat pria itu, orang hampir tertawa ketika mereka memikirkan namanya. Namanya sangat cocok dengannya. Long Chen hampir tidak bisa berkata-kata. Orang itu tidak terlalu tinggi, tapi dia lebih lebar daripada tingginya. Dia seperti bola daging saat dia berjalan terhuyung-huyung ke depan. Long Chen, kamu menjijikan. Memarahi Tang Wan Er. Apa yang kamu bicarakan? Saya pikir orang yang mengasosiasikannya dengan hal-hal tertentu akan menjadi orang yang benar-benar menjijikan. Long Chen tertawa. Kamu, Wan Er, kamu tidak bisa mengalahkannya. Dia jahat, jadi kamu akan selalu kalah, kata Meng Ki agak tidak berdaya. Tang Wan Er pada dasarnya akan kalah setiap kali dia bertengkar dengan Long Chen. Kemudian secara fisik, dia tidak dapat melukainya. Huff, Long Chen, jangan berpikir aku tidak bisa menangani kamu. Jika kau menggangguku lagi, aku akan, aku akan, aku akan mengalahkan Guo Ran. Tang Wan Er sedang bertanya-tanya bagaimana cara mengancam Long Chen ketika dia tiba-tiba melihat Guo Ran tertawa jahat. Cih, menurutmu aku takut. Jadi bagaimana jika aku mengganggumu? Long Chen segera mengambil sikap tidak takut akan langit atau bumi. Eh iya, Guo Ran menjerit sedih saat dia ditendang oleh Tang Wan Er. Huff, kamu berani mengalahkan adikku. Amarah Long Chen. Ah, kakak ipar. Tidak, kakak perempuan Wan Er, tolong hentikan. Guo Ran menangis sambil menutupi kepalanya. Tang Wan Er, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka lanjutkan saja dan pukul dia sampai mati. Apa menurutmu aku akan menyerah begitu saja? Kata Long Chen. Aku tidak percaya aku tidak bisa menaklukkanmu. Tang Wan Er meningkatkan kekuatannya. Sial, hentikan. Jangan berpikir aku tidak melihat kalian berdua melakukan ini dengan sengaja. Eh iya, mereka meneriakkan namaku. Petik 2. Guo Ran buru-buru kabur dari cengkeraman Tang Wan Er. Penyiar baru saja memanggil namanya. Kalian berdua sama-sama jahat, desah Meng Ki. Guo Ran telah diperlakukan tidak adil. Sister Meng Ki, mereka berdua selalu berkolusi, terutama Guo Ran. Dia terus menyuruh Long Chen untuk merayu lebih banyak wanita. Teriak Tang Wan Er, sedih. Benar, memukulinya adalah hal yang benar. Dia menjadi semakin tak terkendali. Dia ingin aku merayu orang lain tepat di depanmu. Dia jelas mencoba mengganggu kedamaian kita, teriak Long Chen dengan benar. Hei, kenapa kata-katamu terdengar begitu aneh? Jadi jika kami tidak ada di sini, Anda bisa mendiskusikan bagaimana merayu wanita. Tanya Tang Wan Er. Batuk, itu tidak lebih dari kesalahpahaman. Oh, lihat, Guo Ran mulai mendaftar, kata Long Chen. Tang Wan Er tidak mudah teralihkan, dan dia baru saja akan mengejar slip lidahnya saat Meng Ki meraih tangannya dan menggelengkan kepalanya. Baru saat itulah Tang Wan Er menyadari bahwa banyak orang menatap mereka dengan aneh. Bahkan ada beberapa pria yang menatap Long Chen dengan iri karena mereka tidak repot-repot untuk menutupi. Dia menyadari dia telah membawa Long Chen lebih banyak musuh tanpa menyadarinya. Menjulurkan lidahnya, dia tetap diam. Meng Ki dan Tang Wan Er adalah keindahan tak tertandingi yang luar biasa bahkan di antara ratusan ribu murid. Dalam dunia kultifasi, wanita cantik adalah tanda status pria, terutama tipe wanita yang cantik dan kuat. Mereka akan dikejar oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok Eastern Wastelen sudah sangat mencolok karena jumlah mereka. Dengan demikian, perkelahian kecil mereka telah menarik perhatian banyak orang. Melihat Meng Ki dan Tang Wan Er berdiri begitu dekat dengan Long Chen, menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak biasa, banyak orang menjadi iri. Tidak perlu memperhatikan mereka, Anda juga tidak perlu merasa was-was. Wan Er, kamu adalah Tang Wan Er. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin lakukan. Bahkan jika surga runtuh, saya akan berada di sana untuk menahan mereka untuk Anda. Iri hati mereka hanya berarti kamu cantik. Aku suka kalau orang lain iri padaku tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kata Long Chen sambil tertawa. Meskipun sebagian besar dari kata-katanya hanya lelucon, kata-katanya juga mengandung cinta dan memanjakan yang menyentuh hati Tang Wan Er. Di dalam, Long Chen benar-benar mencintainya, dan dia tidak akan membiarkannya menderita sedikitpun keluhan. Dia lebih suka berurusan dengan masalah daripada menahan tindakannya. Terima kasih, Long Chen, kata Tang Wan Er dengan hangat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kau bersikap hangat padaku, aku akan terlalu malu untuk merayu wanita lain, Long Chen tertawa. Kamu, dasar, kemarahan Tang Wan Er segera muncul kembali, kehangatan sebelumnya menghilang. Bagus, tetaplah dalam keadaan ini. Begitu Guoran kembali, kita bisa melanjutkan, puji Long Chen, memberinya acungan jempol. Petik 2. Petik 2. Saat mereka sedang berbicara, Guoran muncul di depan peron. Tapi masih ada tiga orang di depannya, jadi dia harus menunggu sebentar. Pendaftarannya dalam gelombang 10, dan Guoran adalah yang terakhir dari kelompoknya. Akhirnya, sembilan yang pertama selesai dan itu adalah gilirannya. Setelah mendaftarkan namanya, dia pergi ke peron. Setiap peralatan memiliki orang yang bertanggung jawab atasnya. Buka mulutmu, kata seorang wanita. Guoran tidak bisa mempercayai telinganya. Kedengarannya seperti tumpukan kotoran. Pikirkan emoji. Bab 989. Apa, Guoran tidak bisa mempercayai telinganya. Saya meminta Anda untuk membuka mulut Anda, ulang wanita itu. Untuk menguji apakah dia salah dengar, Guoran hanya membuka mulutnya sedikit. Dia tidak mengerti untuk apa ini. Sedikit lebih besar. Petik 2. Ah. Petik 2. Tidak terlalu besar. Aku bisa melihat bagian dalam perutmu seperti ini. Saya hanya perlu memeriksa gigi dan tenggorokan Anda. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Setelah pemeriksaan mulutnya, Guoran melanjutkan ke depan. Bahkan saat dia pergi ke ujian kedua, dia tidak mengerti untuk apa ujian pertama itu. Tapi dia segera menyadari apa itu ketika penguji wanita bertanya kepada muridnya di belakangnya. Hem, seorang murid ras kuno. Dari ras mana? Petik 2. Perlombaan blut sekali. Petik 2. Murid ini adalah seorang wanita yang mengenakan jubah berwarna merah darah. Sisik merah seukuran kuku bisa dilihat di dahinya. Wajahnya cantik, dan tubuhnya sangat bergerak. Bahkan orang-orang dari ras kuno bisa bergabung dengan sekte Suantian Dao. Longchen tidak bisa menahan keterkejutan. Dia sudah benar-benar memusuhi ras kuno, dan dia tidak tahu bagaimana hal itu akan mempengaruhi masa depan. Wanita yang mendaftarkannya tidak terkejut. Dia mendaftarkannya seperti itu dan melanjutkan. Longchen melihat lebih dari 30 orang menangani pendaftaran. Dengan kata lain, setiap orang harus melalui lebih dari 30 ujian, dan setiap ujian melibatkan hal-hal yang berbeda. Yang pertama adalah yang paling sederhana. Pertama adalah namanya, lalu ras, usia tulang, akar roh, darah roh, kekuatan, energi jiwa, del. Setiap ujian ketat dengan alat yang dirancang khusus untuk itu, tidak ada cara untuk menipu. Selain variable-variable yang dapat diukur ini, ada hal-hal lain juga. Misalnya, mereka akan bertanya kepada murid baru tentang kekuatan pribadi, ideologi, persyaratan mereka untuk pasangan, del. Ketika ditanya tentang kekuatan pribadinya, Guoran menjawab bahwa dia adalah seorang guru tempa. Itu membuat murid senior itu sedikit terharu. Tetapi ketika ditanya tentang ideologinya, murid senior itu langsung batuk darah. Tanggapan Guoran adalah bahwa ideologinya adalah menjadi seorang yang sulit dipercaya. Tapi akar roh Guoran adalah kelas emas gelap, yang membuat murid senior mengangguk di dalam. Namun, ketika dia kemudian menguji kekuatan fisiknya, dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Konstitusinya sangat lemah dan tidak cocok untuk berperang. Namun, dia hanya bertugas mencatat informasi ini. Bagaimana Dao Sekte menanganinya adalah masalah mereka sendiri. Namun demikian, tidak ada dari mereka yang pernah melihat keajaiban seperti Guoran. Sebenarnya, bakat Guoran adalah sesuatu yang diciptakan oleh Longchen yang menumpuk banyak sumber daya padanya. Guoran tidak berjalan di jalur normal, jadi orang-orang ini secara alami tidak bisa memahaminya. Melalui ini, Longchen melihat bahwa mereka membagi spirit roots menjadi lima tingkatan, perunggu, perak, emas, emas tua, dan emas ungu. Darah roh dinilai menurut kepadatannya dan dibagi menjadi tingkat huang, suan, bumi, dan surga. Empat tingkatan ini paling umum digunakan di dunia ini. Mayoritas spirit blood orang berada di tingkat huang terendah. Bahkan Guoran pun sama, tapi tingkat huang juga dibagi menjadi tiga tingkat, dan dia memiliki darah roh tingkat huang yang tinggi. Namun, darah rohnya tidak memiliki atribut, dan terus terang, hampir tidak ada gunanya. Jadi itu membuat para murid senior ini merasa itu adalah pemborosan bakat. Selain darah roh dan akar roh, ada tes lain untuk atribut elemen. Ini juga dibagi menjadi empat tingkatan seperti darah roh. Sebelumnya, salah satu prajurit Dragon Blood telah dipanggil. Dia adalah seorang ahli atribut bumi, tetapi energi buminya hanya tingkat menengah huang. Tetapi di wilayah lain, ada banyak murid dengan energi unsur tingkat huang yang tinggi, dan beberapa bahkan memiliki tingkat menengah suan juga. Itu membuat Longchen melihat perbedaannya. Legiun darah naga terdiri dari para ahli yang telah dihabiskan untuk membangun darah, keringat, dan air matanya. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya telah ditumpuk ke mereka untuk mencapai level mereka saat ini. Tapi di sini, para prajurit Dragon Blood hanya bisa dihitung di atas rata-rata. Adapun murid-murid lain dari Eastern Wasteland, mereka adalah umpan meriam bantalan bawah. Longchen bisa melihat ketidakberdayaan dan kekecewaan mereka. Akar roh emas ungu, darah roh tingkat bumi tinggi, dan energi air tingkat bumi tengah. Surga, peringkat lima celestial, Zhao Zian. Petik 2. Saat ini semua orang memperhatikan pendaftaran. Hanya dengan memperhatikan hasilnya barulah kita bisa mengetahui siapa ahli puncak dari empat daerah itu. Wanita dari Laut Selatan ini segera menjadi pusat perhatian. Akar rohnya, darah roh, energi unsur, dan peringkat surgawi semuanya tingkat atas di antara mereka yang telah diuji. Bakat yang menakutkan, Tang Wan R sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat celestial peringkat lima. Melihat penampilannya yang cantik, dia memperingatkan, Longchen, kamu tidak diizinkan untuk merayunya. Jika tidak, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Petik 2. Longchen hampir batuk darah. Dia ingin menangis. Kakak, kamu pasti melebih-lebihkan aku. Bahkan jika saya ingin merayunya, siapa yang tahu apakah dia akan menyukai saya. Petik 2. Hem, benar. Dia peringkat lima celestial dengan pengejar yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Anda, Anda bahkan bukan peringkat pertama. Tang Wan R mengangguk. Tampaknya menjadi tampan tidak berguna di Suantian Daosek. Apakah Anda mengutuk saya karena tidak memiliki kelas? Ekspresi Longchen menjadi gelap. Haha, tidak, tidak, kamu terlalu banyak berpikir, kata Tang Wan R sambil tertawa. Jika mereka tidak berada di tempat umum, Longchen pasti akan memberinya gigitan sengit. Orang-orang terus-menerus diberi nama dan mendaftar. Namun, tidak diketahui bagaimana mereka dipilih. Tanpa mengikuti pesanan yang ditetapkan, semua orang harus mendengarkan. Bos, aku kembali. Guoran datang dengan penuh semangat, piring giyok baru di pinggangnya. Longchen, apakah kamu tunduk? Tang Wan R tiba-tiba menangis. Longchen pertama kali terkejut, tapi kemudian dia menyadari Tang Wan R sedang mencari alasan untuk menyingkirkan Guoran. Bocah kecil itu telah melakukan kejahatan yang menyedihkan dengan mendorongnya untuk merayu wanita tepat di depannya. Saat Longchen bertanya-tanya apakah dia harus terus menipu Guoran atau tidak, Guoran mengangkat tangannya dengan polos dan menangis. Sister Wan R, aku salah. Tolong selamatkan murid junior. Junior tidak akan pernah berani melakukan hal yang sama lagi. Petik 2. Melihat ini, Tang Wan R merasa kasihan padanya dan sedikit menyendiri. Untuk apa benda ini digunakan? Energi ini, seperti, Longchen melihat ke pelat batu giyok yang dipegang Guoran. Ini seperti giyok fotografi. Saya kira itu harus menjadi alat pemantauan. Saat memakainya, setiap gerakan dan tindakan Anda akan dilihat oleh orang lain, kata Mengki. Ah, apakah mereka memperlakukan kami seperti penjahat? Tanya Guoran. Mengki menggelengkan kepalanya. Ini harus untuk keselamatan semua orang sehingga para murid tidak mencoba melakukan trik apapun dan membunuh satu sama lain. Mengki melirik Longchen dengan khawatir. Jangan khawatir, orang yang berperilaku baik seperti saya tidak suka berkelahi dan membunuh. Saya akan menggunakan kebaikan untuk memenangkan hati orang lain, kata Longchen dengan senyum malu-malu. Apalagi Mengki dan Tang Wan R, bahkan Guoran jarang memberi Longchen tatapan meremehkan. Bos, pertama-tama, mari kita tidak membicarakan apakah saya akan mempercayai Anda atau tidak, tetapi apakah Anda percaya diri. Longchen tidak mengira dia akan melemahkannya seperti ini. Dia mengamuk, semua orang mampu berubah. Bukankah aku menahan diri untuk tidak membunuh siapapun selama berbulan-bulan? Petik 2. Para prajurit Dragon Blood mengangguk. Longchen benar-benar tidak membunuh siapapun. Lagi pula, tidak ada orang yang bisa dibunuh dalam perjalanan ke sini. Baiklah, kuakui kata-kataku agak dilebih-lebihkan. Agar istri baik saya Mengki tidak khawatir, mulai hari ini, saya akan menjadi seseorang yang menaklukkan orang lain melalui kebaikan, sumpah Longchen. Kalau begitu, lakukan yang terbaik. Merasa lebih mudah itu bagus, kata Mengki. Dia tidak ingin mengubah Longchen, tapi dia berharap untuk kehidupan yang lebih damai. Poin ini sedikit berbeda antara pria dan wanita. Pria menginginkan An, tetapi wanita juga menyukai An, mereka juga akan merasa khawatir dan takut. Jangan khawatir, aku akan mengambilnya sedikit lebih mudah. Longchen mengangguk. Dia tahu Mengki hanya mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri, karena niat membunuhnya saat ini memang terlalu kuat. Dia telah membunuh terlalu banyak orang di jalan abadi dan tanah air timur. Begitu dia melawan orang lain, niat membunuhnya akan meledak secara naluriah. Mengki berharap dia akan menahan diri dan menggunakan rasionalitasnya untuk menekan keinginannya untuk membantai. Dia tidak ingin keinginannya membunuh mengalahkan rasionalitasnya. Terakhir kali, dengan nasihatnya, Longchen telah memutuskan untuk tidak memusnahkan jalan benar di Iswastelen. Namun, dia khawatir Longchen akan kembali ke jalan kejam itu sedikit demi sedikit karena dia dipaksa oleh tekanan dari luar. Jadi dia berusaha keras untuk memperingatkannya. Melihat bahwa Longchen masih bisa menerima pendapatnya dengan terbuka di depan semua orang, dia bersyukur. Longchen masihlah Longchen yang lama. Hati aslinya tidak berubah, yang merupakan hal yang paling memuaskan baginya. Yue Zifeng dari Tanah Timur. Petik 2. Ketika Yue Zifeng berjalan, beberapa orang berteriak kaget. Dia sebenarnya bukan Celestial. Ketika mereka menguji energi Dao Surgawinya, perangkat pengujian tidak menyala sama sekali. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan daripada peringkat 5 Celestial. Jika dia bahkan bukan seorang Celestial, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sebelumnya, dia hampir membunuh peringkat 4 Celestial dalam satu pukulan. Kemudian, Rahang Xie Wei telah dipatahkan oleh Longchen, menyebabkan dia kehilangan muka. Namun, Xie Wei sudah diuji. Dia adalah peringkat 4 Celestial dengan darah roh emas gelap dan energi logam tingkat tengah suan. Dia jelas seorang ahli yang kuat. Tapi orang yang begitu kuat hampir terbunuh dalam satu pukulan oleh Yue Zifeng. Banyak orang mengira Yue Zifeng telah menyembunyikan kekuatannya dan sebenarnya adalah peringkat 5 Celestial yang menakutkan. Tapi sekarang kebenaran terungkap dengan sendirinya, semua orang terkejut. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Selamat, Saudara Magang Junior. Gerbang Sekte Suantian Dao sudah terbuka untukmu. Tiba-tiba, suara Mu Qing Suan terdengar, menyebabkan beberapa mata menjadi merah. Bab 990 banding 990. Apa? Orang-orang segera mulai mengangkat masalah dengan apa yang dikatakan Mu Qing Suan. Kedengarannya seperti dia mengatakan Yue Zifeng bisa masuk ke Sekte Suantian Dao tanpa melalui cobaan. Banyak orang tidak puas dengan itu. Mu Qing Suan tersenyum sedikit dan berkata, karena ada aturan dalam Sekte Suantian Dao, murid dengan keterampilan khusus bisa mendapatkan perlakuan khusus. Petik 2. Mengapa dia memenuhi standar itu tapi bukan kita? Bagaimana dia istimewa? Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang dia, dan jika Anda tidak memberitahu kami, itu akan sama dengan dia selingkuh. Mengamuk seorang murid. Murid itu baru saja mendaftar. Dia adalah peringkat 4 Celestial dengan akar roh emas gelap. Aspek lainnya juga sangat baik, dan yang terpenting, dia baru berusia 18 tahun. Dia benar-benar bisa digambarkan sebagai seorang jenius dengan prospek tak terbatas. Saat itu, dia telah mengejutkan beberapa orang. Namun, bahkan dia tidak memenuhi standar. Dengan bakat dan statusnya yang termasyur, kata-katanya agak sombong. Tanah tiba-tiba meletus dan sebatang pohon anggur besar mengikatnya dalam sekejap, membuatnya tanpa kemampuan sedikitpun untuk melawan. Saya tidak peduli status apa yang Anda miliki di Sekte Cabang. Central Plains bukanlah tempat yang sama, dan Anda harus mengikuti aturan kami. Jika Anda memiliki keberatan dengan prosedur persidangan, Anda dapat bertanya dengan sopan dan kami akan menjelaskannya dengan jelas untuk Anda. Jika Anda masih keberatan, Anda dapat pergi ke Ola Penatua untuk arbitrasi. Tapi sebelum melakukan itu, prasyarat pertama adalah bahwa Anda adalah murid dari Sekte Suantian Dao. Dan sekarang, kamu tidak. Tingkah laku Anda telah mengganggu jalannya sidang. Kata-katamu berlebihan, dan kamu telah menghina aturan suci Sekte Suantian Dao. Dengan kewenangan saya sebagai penanggung jawab uji coba, saya mencabut kualifikasi Anda untuk berpartisipasi dalam uji coba. Anda akan dibawa ke tahanan sementara, dan setelah persidangan selesai, Anda akan dikirim keluar dari Sekte Suantian Dao, kata Mu King Suandingin. Tunggu, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, teriak murid itu. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menanyai dia akan menghasilkan hukuman yang begitu berat. Aku bisa melakukan ini karena kata-katamu menghina aturan Suantian Dao Sekte. Itu adalah kurangnya kepercayaan pada Sekte, dan karena Anda tidak memiliki kepercayaan, Anda dapat pergi dan menemukan sesuatu yang dapat dipercaya di Central Plains, kata Mu King Suan. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya dan berkata kepada murid lainnya, aturan adalah aturan. Mereka tidak dapat diubah, jadi jangan menyesali keputusan Anda. Warisan Sekte Suantian Dao membentang ratusan ribu tahun yang lalu. Ada jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan mereka semua harus mengikuti aturan. Jangan berpikir bahwa Anda berada di atas aturan. Jika Anda benar-benar cukup kuat, Anda akan lama naik dan tidak pernah datang ke sini. Karena Anda tidak cukup kuat, berperilaku lebih baik. Untuk memberi Anda semua awal yang baik, saya telah memberi Anda lebih banyak wajah daripada apa yang telah diberikan generasi terakhir kepada saya. Tetapi jika orang lain ingin memanfaatkan kebaikan saya, saya tidak akan bersikap baik kepada mereka. Melanjutkan apa yang saya tinggalkan, Yue Zifeng memenuhi standar untuk menjadi murid elit khusus. Izinkan saya menegaskan kembali bahwa murid elit khusus ini mengacu pada seseorang yang telah mencapai puncak dalam satu aspek. Itulah mengapa kami menanyakan minat dan kekuatan pribadi Anda selama pendaftaran ini. Jika Anda memenuhi standar, Anda juga bisa menjadi murid elit khusus. Orang-orang di sini yang mendaftarkan Anda semua adalah murid dari generasi sebelumnya. Mereka adalah saudara magang senior dan saudara perempuan magang senior Anda. Mereka menganggap serius pekerjaan mereka, dan sebelum menerima misi ini, mereka bersumpah untuk menjalankan tugas mereka dengan adil. Jika mereka melanggar sumpah itu, basis kultivasi mereka tidak akan pernah maju satu inci pun lagi. Jadi kecurigaan orang itu merupakan penghinaan terhadap Dao Sekte dan kami. Setelah Anda bergabung dengan Dao Sekte, Anda akan memahami betapa tidak pentingnya Anda saat ini. Jadi saya menyarankan Anda untuk mengesampingkan kesombongan Anda dan menjaga hati yang rendah hati dan bersyukur. Itu akan jauh lebih baik untukmu. Biarkan pendaftaran dilanjutkan. Petik 2 Teguran panjangmu kingsuan menyebabkan hati semua orang bergetar. Dengan betapa ramahnya dia, beberapa orang telah melupakan pelajaran Yan Mochen. Sekarang orang lain telah jatuh ke dalam jebakan itu. Penampilannya yang sedih menjadi tanda bahaya bagi mereka. Mereka harus bertindak dengan benar, atau mereka juga akan sangat menderita. Jika nada suara murid itu sedikit lebih baik, dia tidak akan mendarat dalam kesulitan yang begitu menyedihkan. Tapi ini tidak bisa disalahkan padamu kingsuan. Beberapa orang hanya menolak memberikan muka tanpa pelajaran yang keras. Kakak magang senior kingsuan, aku juga sangat spesial. Ya, saya sangat, sangat istimewa. Coba lihat sendiri, teriak Guoran. Semua orang terkejut. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya? Atau dia mencoba untuk diusir? Pendahulunya masih ada di sana. Aku sudah memeriksa pendaftaranmu. Spesialisasi Anda adalah penempaan. Tetapi itu adalah kategori yang luas dan penempaan bukanlah profesi yang langka. Jadi tidak peduli seberapa tinggi seni tempa Anda, Anda tidak akan bisa menjadi murid elit khusus. Tetapi jika Anda lulus uji coba, Anda dapat bergabung dengan Forging Hall dan Anda akan mendapatkan perawatan yang Anda butuhkan di sana, kata Mu Kingsuan. Mendengar bahwa Mu Kingsuan sangat jelas tentang kualifikasi Guoran, semua orang tersentuh. Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Agar adil, kualifikasi setiap orang melalui ujian yang ketat dan tidak memihak. Itulah mengapa mereka tidak memiliki simpati untuk orang yang telah berteriak sebelumnya. Jika perannya dibalik dan mereka berada di posisi Mu Kingsuan, mereka juga tidak akan bersikap baik kepada orang seperti itu. Guoran kecewa. Dia adalah yang paling bangga dalam seni tempa, tetapi Suantian Dao Sekte menolak untuk mengakuinya, memperlakukannya sebagai keterampilan umum. Yue Zifeng kembali ke kelompok mereka dengan pelat giok khusus di pinggangnya. Ada ukiran pedang di atasnya, dan tidak diketahui bagaimana penggunaannya. Jangan cemburu, ini tidak seperti kamu bisa mengalahkan dia dan menerimanya, tertawa Gu yang saat melihat ekspresi Guoran. Longchen juga tertawa, pembudidaya pedang sangat langka, jadi perlakuan seperti ini normal. Jangan khawatir, Sekte Suantian Dao berbeda dari Sekte Cabang dan memiliki banyak sumber daya untuk seni tempa anda. Dengan bakat dan ketekunan anda, anda pasti akan menerangi dunia tempaan. Petik 2 Bos, kamu benar-benar yang terbaik. Sudah lama sekali kamu tidak memujiku seperti ini. Guoran secara emosional menatap Longchen. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Aku ingin sekali menamparmu sampai mati. Longchen mengamuk. Gu yang dan yang lainnya tertawa. Guoran adalah badut Dragon Blood Legion, dan ketika mereka tidak melakukan apa-apa, dia akan selalu menimbulkan tawa. Tetapi orang yang digunakan olehnya untuk membuat orang lain tertawa tidak akan menganggapnya lucu. Semua murid bukan dari empat wilayah menjadi jauh lebih pendiam, tidak lagi bertindak sombong seperti sebelumnya. Mereka memperlakukan murid senior ini dengan hormat. Tang Wan R, peringkat 4 surgawi, akar roh emas gelap, darah roh tingkat bumi tengah, energi angin tingkat bumi tinggi. Sayang sekali, Mu King Suan bergumam pada dirinya sendiri. Kakak senior King Suan, sayang sekali. Tanya Tang Wan R. Energi angin Anda sangat murni. Kalau saja, ah, tidak perlu banyak bicara. Adik perempuan, bagimu untuk memiliki prestasi seperti itu di tempat yang miskin seperti tanah air timur itu menakjubkan. Anda pasti sudah bekerja keras. Kakak perempuanmu bersorak untukmu. Anda pasti akan menjadi salah satu jenius top generasi baru kami, kata Mu King Suan. Terima kasih, kakak perempuan, kata Tang Wan R dengan manis. Ketika Tang Wan R kembali ke sisi mereka, Long Chen tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya dengan aneh. Dia dengan kesal bertanya, untuk apa kau melihatku seperti itu. Saya hanya penasaran. Wan R, kenapa kau begitu baik pada orang luar, tapi begitu galak padaku? Tanya Long Chen. Karena kamu tipikal bocah yang akan mulai menimbulkan masalah jika aku tidak terus memukul kamu. Jika saya memperlakukan Anda terlalu lembut, Anda akan mulai menjungkir balikan langit, kata Tang Wan R tegas. Petik 2 titik. Petik 2. Pendaftaran dilanjutkan. Ada sejumlah besar orang yang harus dilalui, tetapi ini memungkinkan Long Chen dan yang lainnya untuk melihat perhatian jauh kekuatan mereka. Tidak heran jika orang lain meremehkan mereka. Selain Dragon Blood Legion, murid-murid Wastelen Timur semuanya peringkat 2 Celestial, atau bahkan hanya peringkat 1. Tetapi di tiga wilayah lainnya, sekitar 80 persen dari mereka adalah peringkat 3 Celestial. 15 persen lainnya adalah Celestial peringkat 2, dan sisanya adalah peringkat 4 ke atas. Bahkan tidak ada satupun peringkat 1 Celestial yang muncul dari mereka. Itu menyebabkan gelombang rasa malu menyapu peringkat 1 Celestial di Wastelen Timur. Tapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bahkan Legion Darah Naga, yang telah berada di puncak kekuasaan di Tanah Air Timur, tenggelam oleh peringkat 3 Celestial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan peringkat 4 Celestial seperti Gu Yang dan Li Qi tidak menarik banyak perhatian. Itu membuat Long Chen menghela nafas. Hari-hari menjadi penguasa di Tanah Air Timur telah berakhir, tapi ini juga membuat segalanya menjadi lebih menarik. Akhirnya, giliran Mengki. Ketika dia muncul, semua orang terdiam. Mereka semua terinfeksi oleh persona abadi transcendentalnya. Kemanapun dia pergi, dunia seperti menjadi negeri ajaib. Ini adalah aura khusus Mengki. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya menjadi transcendental hanya dengan berada di sekitarnya. Mengki, akar roh emas gelap, darah roh tingkat tengah bumi, energi jiwa tingkat surga rendah. Sungguh energi jiwa yang menakutkan. Melihat itu, Mu Qingxuan terkejut. Sama seperti Yuezifeng, dia memberinya piring giok khusus, tapi yang ini memiliki karakter jiwa yang diukir di dalamnya. Selamat adik junior, energi jiwamu telah mencapai tingkat yang memicu ketidakpercayaan. Ini juga sangat kental. Itu berarti kendali Anda atas energi jiwa Anda juga telah mencapai puncak. Anda juga bisa menjadi murid elit khusus. Petik 2. Terima kasih, kakak magang kakak Qingxuan. Mengki menerima piring giok itu dan dengan hormat membungkuk kemu Qingxuan sebelum kembali ke sisi Longchen. Hal ini menyebabkan gangguan yang cukup besar di antara yang lainnya. Sepertiga orang telah terdaftar, tetapi hanya dua posisi murid elit khusus yang telah diberikan. Dan kedua tempat itu semuanya dari Wastelen Timur. Selanjutnya, Yan Mochen dari Gurun Barat. Petik 2. Mendengar ini, Yan Mochen mendengus dingin dan berjalan. Ketika dia melewati orang-orang di tanah air timur, dia mengulurkan ibu jarinya dan mencelupkannya, membuat marah Guoran dan yang lainnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.